Pendekar darah pajajaran jilid satu, pengabdian, kulihat matahari, bersinar cerlang berseri serasa indah dunia maya, dalam cipta yang maha agung, hati tergerak ingin kecimpung, dalam dunia budaya nan agung, namun, aku tahu, diri berbisik tak mampu, oh ha, Tuhan beri hamba harapan sewaktu hasrat patah di jalan hilang musnah terbawa awan, dongeng ini ku persembahkan, Untuk mengenang pahlawan dua bangsa hasratku, pengabdian, Yogyakarta, bagian 1, AAAIIII, curang kau, akan ku tamparmu kamu dan ku cabuti kumismu, jika tidak mau menurut gerakan bantinganku Anak darah kecil berseru nyaring dan membentak-bentak dengan logat dan gaya tingkah lakunya kekanak-kanakan Sebentar dua ia ketawa nyaring hingga giginya yang putih kecil-kecil seempak laksana mutiara, nampak jelas Tetapi secepat itu pula wajahnya berubah cemberut yang menunjukkan kemarahan, serta membanting-banting kakinya di tanah Ia sedang bergumul dengan seekor harimau kumbang yang cukup besar Badan harimau itu sepanjang kira-kira dua langkah dengan bulunya yang halus mengkilat berwarna hitam mulus Harimau kumbang itu mengaum-aum pendek dengan memperlihatkan taringnya yang panjang-panjang dan tajam serta menakutkan Tetapi anak darah kecil itu sedikit pun tak memperlihatkan rasa takut Ia memperlakukan harimau itu, tak ubahnya seperti dengan boneka mainannya saja Telapak tangannya yang kecil berkelebat secepat kilat, menampar ke muka harimau yang sedang mengaum dan tepat mengenai telapuk matanya Mungkin tamparan itu dirasakan sakit, mungkin juga tidak, hal itu sukar untuk diperkirakan Tetapi yang jelas harimau kumbang mengaum sekali lagi dan menundukkan kepalanya Seakan-akan ia mengerti bahwa gerakannya yang baru saja dilakukan itu salah dan mengakibatkan marahnya si darah kecil Darah kecil tersenyum puas menunjukkan kegirangan hatinya dengan disertai rasa kasih sayangnya yang iba Tangan kanannya merangkul leher harimau kumbang, sedangkan jarinya tangan kiri yang kecil Runcing dua membelai bulu halus yang hitam mengkilat dari kepala si harimau Seakan-akan menyesal akan apa yang baru saja dilakukan Seng harimau menurut jinak dan duduk berjongkok dengan kedua kakinya belakang ditarik serta ditekuk rata menempel ke tanah Ekornya hitam, sepanjang badannya melingkar dan bergerak, gerak dengan matanya dipejamkan Seakan-akan merasakan halusnya berlainan tangan dari darah kecil tadi Darah kecil itu berusia kira-kira tujuh tahun Rambutnya hitam panjang berombak digelung dan diikat rat-rat dengan seutas pita sutra warna merah Raut mukanya bulat telur dengan sepasang pipinya yang lesung pipit dan kemerah-merahan Matanya redup dengan kerlingan yang memancarkan sifat kenakalan anak-anak Serta dihiasi dengan sepasang alisnya yang tipis melengkung Mulutnya kecil dengan bibir tipis mungil Sepasang daun telinganya dihiasi dengan anting-anting bermata mutiara Tubuhnya langsing dan warna kulitnya kuning bersih di lengan kanan terdapat tahil alat Sebuah tanda sejak ia dilahirkan, berwarna merah ke hitam-hitaman, berbentuk bundar sebesar ibu jari Tanda itu nampak jelas sekali, karena lengannya yang halus dan bersih itu telanjang tidak tertutup kain Ia hanya memakai baju kutang tak berlengan, berwarna kuning keemasan dari kain sutra Serta berkain sarung berwarna hitam yang dihiasi dengan lukisan kembang dua tersulam dari benang sutra Berwarna kuning keemasan pula Ikat pinggangnya selebar telapak tangan, berwarna merah dari kain tenunan yang lazim dinamakan setagen atau wangkin Sungguh pun belum dewasa, namun wajahnya jelas menampakkan kecantikan yang menggerahkan Di kala itu, siang tengah hari Matahari berada di ketinggian di atas kepala, dan memancarkan sinar dengan teriknya Langit biru membentang, mengatapi bumi, dengan dihiasi oleh awan-awan tipis, yang bergantungan dan berpencaran Merupakan bentuk lukisan yang beraneka macam dan berobah-robah Dahan-dahan pohon dengan daun-daunnya di sekitar tempat itu melambai-lambai terkena tiupan angin yang tidak mengenal berhenti Dan daun-daun kering yang tidak lagi berpegangan pada rentinya jatuh berterbangan di tanah Tempat itu adalah sebuah dataran luas dengan pohon-pohon hutan yang pindang dan berserakan tumbuh liar di lareng gunung Tangkuban Prahu Sekelilingnya merupakan jurang, jurang yang curam, serta menghadapkan ke sebuah mulut gua yang cukup lebar Dengan berlatar belakang tebing cadas yang terjal menjulang tinggi Di sebelah timur nampak puncak bukit tunggul yang berdiri megah, dengan lereng-lerengnya yang berpadu dengan lereng gunung Tangkuban Prahu Laksana dua raksasa yang sedang berjabatan tangan Pandangan kesebelah selatan adalah lembah rendah, dengan sawah-sawahnya yang subur serta desa-desa yang terpencar jauh satu dengan yang lainnya Sungai Citarum nampak pula berliku-liku mengitari lembah tadi dan menambah edahnya pandangan Setelah itu pandangan dibatasi dengan terbenturnya pada dataran-dataran lereng gunungan yang memujur ke arah barat sejauh metim memandang Sungguh suatu keindahan alam yang sukar untuk dilukiskan dengan sempurna Demikianlah kemurahan dewata yang maha agung pada umatnya Namun semuanya itu kiranya tidak mempengaruhi si darah kecil yang sedang asik bermain-main dengan harimau kumbangnya Lagi pula panas teriknya matahari seakan-akan tidak dirasakan Mari kita mulai mengulang lagi permainan yang tadi, kumbang, kata si darah kecil dengan diiringi senyuman Sambil melepaskan rangkulan tangannya dan menepuk-nepuk kepala harimau untuk kemudian berdiri di tengah lapangan Si harimau seperti telah mengerti apa yang dikehendaki oleh darah kecil Dengan pelan dan malas ia menjauh isi darah dan berhenti dalam jarak kira-kira empat langkah darinya Dengan bermalasan menggeliatkan dan membalikan badannya menghadap pada darah kecil Badannya ditarik ke belakang sedikit dan, secepat kilat harimau kumbang meloncat menerkam ke arah darah kecil Dengan gerakan tak kalah tangkasnya si darah kecil menyusup di bawah harimau yang meloncat ke arahnya Sambil mengulurkan tangannya untuk menangkap kaki depan hariman yang kanan Dengan tangkas ia membalikan badannya dan menarik serta melemparkan seng harimau ke depannya Harimau kumbang jatuh berguling, tetapi secepat kilat berdiri di atas empat kakinya kembali Serta membalikan badannya dan mengulangi terkaman seperti tadi Darah kecil mengulangi gerakannya lagi, menyambut terkaman harimau dengan menyusupi di bawahnya Serta menangkap salah satu kaki depannya dan membantingnya ke depan lagi Gerakan demikian diulangi hingga berkali-kali dengan suatu gerakan yang semakin lama semakin cepat Itulah yang disebut gerakan membanting dengan meminjam tenaga lawan Atau dalam bentuk jurus mendayung mengikuti arus Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan tiga kali dengan diiringi suara panggilan nyaring dari jauh Indah Kumala Tanda seru Memang demikianlah nama darah itu Kelengkapannya ialah Indah Kumala Wardani Demi mendengar suara panggilan itu Kumala Wardani segera memalingkan kepalanya ke arah suara tadi dengan menyahut nyaring Saya di sini, eh yang titik Berkata demikian ia berlari menuju ke arah suara yang ternyata datangnya dari mulut gua tadi Dengan diikuti oleh si harimau kumbang Seorang laki-laki yang telah lanjut usianya Dengan berjubah warna kuning keemasan berdiri di ambang pintu gua Menyambut datangnya anak darah kecil yang dipanggilnya tadi Rambutnya yang telah memutih seperti kapas diikat ke belakang merupakan sanggul kecil Dan di atas kepalanya melingkar sebuah sisir dari tanduk Wajahnya yang telah berkeriput bercahaya penuh wibawa Sepasang matanya bersinar tajam Namun dibalik keangkeran wajahnya Tersembunyi budi perasaan yang lemah lembut serta kasih sayang terhadap sesama umat Ia terkenal dengan nama gelarnya ajangan cahaya buwana Ia seorang petapa sakti yang sering muncul di tengah-tengah rakyat yang sedang tertimpa kemalangan dan penderitaan Kesaktiannya mentakjubkan, sehingga datang dan perginya tidak pernah dapat diketahui orang Para penjahat Jerry demi mendengar namanya Kehadirannya ajangan cahaya buwana ini tak pernah dapat diduga-duga sebelumnya Pernah sekali terjadi, seorang penjahat yang sedang merambok sebuah desa dengan anak buahnya Berniat melawan ajangan cahaya buwana yang pada waktu itu tiba-tiba muncul menghalang-halangi perbuatannya Tetapi dengan tidak diketahui sebab musababnya Penjahat tadi roboh terguling dan kemudian untuk selamanya mengalami cedera menjadi lumpuh kedua kakinya tanpa terluka Penjahat itu terkenal dengan gelarnya orai beurum yang ganas dan sakti Kejadian itu menjadi buah tutur orang dari mulut ke mulut dan tersebar luas di seluruh pelosok daerah Pasundan Tidak sedikit pula rakyat desa yang sangat miskin Tiba-tiba menerima pemberian rejeki berupa uang, beras ataupun pakaian Dengan tidak diketahui, orangnya yang memberi pertolongan itu Hanya suara mengaumnya seekor harimau dari arah kejauhanlah yang menjadi suatu tanda bahwa ajangan cahaya buwana berada di sekitar tempat itu Rakyat yang mendapat pertolongannya hanya dapat mengucapkan rasa terima kasih seorang diri Tak ubahnya seperti orang yang sedang berdoa saja Mereka beranggapan bahwa petapa sakti itu dapat menghilang Tidak ada orang yang mengetahui dengan pasti tentang petapa sakti itu Maka karenanya banyaklah dongangan-dongangan rakyat yang aneh-aneh serta bermacam-macam corak dan sifatnya timbul di kalangan rakyat desa daerah Pasundan Cucuku manis, bukankah ayammu telah berulang dua mengatakan bahwa waktu siang tengah hari demikian, tidak baik untuk berlatih Dengan lemah lembut serta penuh rasa kasih sayang cahaya buwana memperingatkan cucunya indah Kumala Wardani Tetapi belum habis kata-kata cahaya buwana, Kumala Wardani telah menyahut dengan nada suara lantang penuh rasa manja Tetapi apa yang harus saya kerjakan, ayang? Pergi sedikit jauh saja sudah dilarang, apakah saya hanya diharuskan berbaring saja di dalam kamar yang gelap itu? Mendengar bantahan cucunya itu, sedikitpun ajangan cahaya buwana tidak menjadi marah, tetapi bahkan memandangnya dengan penuh rasa kasih sayang Bukan demikian maksudku, cucuku manis Dengarkanlah baik-baik, waktu siang hari begini adalah kurang baik untuk berlatih Bukankah sebaiknya kau membantu mamangmu di dapur dahulu? Baru nanti setelah matahari condong ke barat, kau dapat mengulang lagi iatihan itu di bawah pengawasanku Cahaya buwana menjelaskan dengan pelan Baiklah ayang, tetapi nanti setelah kita selesai makan, janganlah ayang membohongiku malah Darah kecil itu berkata sambil lari masuk ke dalam gua dan diikuti oleh si kumbang Cahaya buwana mengikuti larinya cucunya dengan padangan matu yang penuh rasa kasih sayang serta menghela nafas panjang Aceh, mirip benar ia dengan mendiang ibunya, cahaya buwana berkata dalam hati, dan seandainya kakaknya berada di sini Tentunya tak tidak akan merasa sangat kesetian seperti sekarang ini merenungkan demikian itu Kini hatinya merasa semakin tersayat-sayat sedih Kejadian enam tahun yang lalu, sewaktu kemalangan menimpa keluarga anaknya, terbayang kembali dengan jelasnya Penstiwa yang menyedihkan serta penuh dengan penyesalan Raut wajahnya yang tadi bersih bersinar, kini berubah cepat menjadi suam penuh rasa duka Waktu itu Kumtela Wardani masih berusia satu tahun Anak menantunya adalah seorang priagung tamtama dari kerajaan pajajaran bernama Dharmaku Umah Berpangkat bupati tamtama dan merangkap menjadi kepala daerah Sukabumi Sebuah daerah yang terdekat dengan kota raja pajajaran Ia gugur sebagai pahlawan di medan pertempuran, sewaktu mengiringkan Sri Baginda Maharaja Baduga dalam perang bubat dengan meninggalkan dua putera-puteri Ya, waktu itu bunga-bunga harum berguguran sebagai pahlawan kerajaan pajajaran Sebagai ksatria yang menjunjung tinggi sumpah tamtamanya, berbakti kepada keagungan kerajaan pajajaran Berita mengenai malapetaka yang tidak terlupakan itu datangnya dengan tiba-tiba Dan saat itulah pajajaran dilanda banjir air mata Namun kiranya kemalangan yang menimpa keluarga tumenggung bupati tamtama Dharmaku Sumah tidak hanya berhenti sampai sekian saja Di dalam suasana yang berkabung, ada pula orang-orang Baiklah ayang, tetapi nanti setelah kita selesai makan, janganlah ayang membohongi Kemala Darah kecil itu berkata sambil lari masuk ke dalam gua dan diikuti oleh si kumbang Yang segera memancing di dalam air keruh, ialah mencari keuntungan dengan meninggalkan silat sifat kemanusiaannya Yah, bahkan berbuat sebagai pengcianak yang beracau sangat rendah Mereka itu adalah para perampok yang berpakaian sebagai tamtama kerajaan Majapahit Dan merampok di ruang-rumah para periagung yang keluarganya sedang dalam keadaan berkabung Gedung kebanjaran Agung Sukabumi, sewaktu dalam keadaan berkabung di rampoknya Bahkan putri ajangan Cahaya Buwana Gusti Ayu Bupati Dharmaku Sumah dibunuhnya pula Kedatangan Cahaya Buwana ke rumah putrinya yang selalu dengan hari mau kumbang piaraannya Ternyata telah terlambat Terlambatnya kedatangannya itulah yang ia sangat sesalkan Bahkan dalam pengejaran, hanya berhasil memusnahkan dua orang perampok di antara dua puluhan orang itu Bukan hanya harta benda saja yang dibawa lari oleh para perampok Akan tetapi juga cucu putranya tersayang Yoga Kumala Yang waktu itu baru berusia dua setengah tahun, dibawanya lari putah Padahal cucu putranya itu diharapkan kelak dapat mewarisi akan kesaktiannya Dengan hati yang tersayat-sayat sedih ia membawa jenazah putrinya serta cucu putrinya Indah Kumala Wardani Dengan diikuti oleh Mang Jajang pengasuh cucunya, kembali ke tempat pertapaannya di lereng gunung Tangkuban Prahu Di sanalah dekat mulut gua itu, jenazah putrinya dimakamkan dengan ditandai dengan sebuah batu nisan terpahat di atasnya Mang Jajang sebagai pengasuh yang setia, turut pula merasakan kesedihan yang tak terhingga yang baru, dialami oleh tuannya Dalam ia bermuram itu, wajahnya kelihatan kian berkeriput, dengan air matu yang berlinang-linang menggenang dalam pelupuk matanya Namun sebagai seorang petapa sakti, dengan cepat ia dapat menguasai dirinya dan menenangkan perasaannya kembali Di samping menggembeleng cucu putrinya dalam ilmu kervanian dan kejasmanian, ia masih selalu berusaha untuk menemukan jejak cucu putranya Yoga Kumala kembali Manusia wajib dan harus selalu bericutiar, namun ketentuannya ada di tangan dewata yang maha agung Demikian pula pedoman hidup ajangan cahaya buwana Dengan pelan dan langkah berat ia memasuki gua, untuk mengikuti jejak cucunya Dalam lorong gua yang dilalui itu, tidak demikian gelap, dikarenakan adanya jalan yang menembus ke arah timur dengan mulutnya yang lebar Sehingga cukup untuk menampung sinar pancaran matahari yang jatuh pada tebing-tebing cadas yang terjal itu Akan tetapi mulut gua tembusan itu tidak mungkin dapat dimasuki orang dari luar, karena menghadap ke arah jurang yang sangat curam, dengan tebing-tebingnya yang dihiasi dengan batu-batu cadas yang licin keras serta terjal menjulang Di antara dua mulut gua itu, terdapat jalan simpangan yang memujur ke arah utara, selebar satu setengah langkah dengan tingginya kurang dari setinggi orang berdiri Jalan simpangan itu merupakan lorong yang gelap Dengan demikian, maka orang yang hendak memasuki terpaksa harus membungkukan badannya dan harus jalan seorang demi seorang Selang kira-kira seratus langkah, jalan itu kemudian menurun ke bawah dan sampailah pada sebuah ruangan yang luas dan terang remang-remang Terangnya ruangan ini dikarenakan pantulan cahaya dari dinding dua batu putih yang mengelilinginya, serta pantulan cahaya dari batu dua air yang menjorok tidak menentu bentuknya dan tidak teratur dari atas dan merupakan bentuk runcing dua bergantungan Lantai dari ruangan itu pun kelihatan putih licin serta bersih, tidak ubahnya seperti lantai dari marmer alam Di sudut ruangan terdapat meja dari batu putih pula dengan kitab dua yang tersusun rapih di atasnya, serta sebuah pelita minyak, sedangkan di sebelahnya adalah tempat untuk cahaya buwana bersemadi Di kedua sudut yang bertentangan lainnya adalah tempat untuk cahaya buwana dan cucu putrinya beristirahat Dari ruangan yang cukup lebar itu, masih ada sebuah lorong lagi yang menanjak dan sampai pada ruangan yang luasnya lebih kecil dari ruangan yang pertama Tetapi ruangan ini pun dinding-dinding dan lantainya merupakan batu putih yang dapat memantulkan cahaya Sebuah lorong jalan yang cukup lebar menembus dan menghubungkan ruangan itu dengan mulut guava lainnya yang menghadap ke selatan Ruangan itu merupakan tempat istirahat Mang Jajang serta tempat untuk memasak Sedangkan tempat si kumbang adalah di sebelah dalam muut gua yang pertama Kiranya Kemalawardhani telah mendahului sampai di ruangan belakang di mana Mang Jajang sedang sibuk menyiapkan masakannya Mang Jadiang, suaranya terdengar nyaring, indah di perintah Eyang untuk membantumu Mamangmu telah hampir selesai, Neng jawab Mang Jajang, sambil meletakkan pinggan berisi masakan sayur Serta memalingkan pandangannya ke arah Kemalawardhani, tunggu saja sebentar, nanti Neng dapat membantu mengatur menutup meja Mang Jajang adalah seorang lelaki yang telah lanjut usianya, sekitar enam puluhan Rambutnya putih dengan kulit mukanya telah berkeriput pula serta giginya pun telah hompong Semualah adalah pengasuh yang sangat setia sejak ayah Kumalawardhani masih kecil Karena selalu mengabdi sebagai pengasuh di lingkungan para bangsawan Maka selalu Mang Jajang bersikap menghormat yang berlebih-lebihan dan tidak pernah meninggalkan istiadat sopan santun Sebagai mana lazimnya seorang abdi terhadap majikannya Tak heranlah apabila ia selalu memakai istilah mengatur menutup meja Walaupun yang dimaksudkan adalah mengatur makanan di atas lantai batu yang berada di ruangan itu Sedang mereka berdua sibuk menyiapkan hidangan, ajangan cahaya buana tiba-tiba telah berada pula di dalam ruangan itu Mang Jajang, katanya pelan, harap kau dapat selalu bersabar hati mengasuh cucuku Saya mohon restunya juragan sepuh saja, semoga saya dapat mengasuhnya hingga Neng Kumalawardhani mendapatkan kebahagiaan Serta dapat segera bertemu kembali dengan saudara akangnya Aden Yoga Kumala, jawab Mang Jajang Ya ah ah, bantulah aku dengan berdoa siang malam kepada Dewata Yang Maha Agung Mohon belas kasihannya, agar cucuku Yoga Kumala Lekas kembali dengan selamat Ajangan cahaya buana menambahkan Berkata demikian cahaya buana kembali menghela nafas panjang Dengan wajahnya berubah muram kembali, menunjukkan kesedihan yang tak terhingga Sesungguhnya cahaya buana mempunyai maksud akan mewariskan kesaktiannya kepada cucu putranya yang tunggal itu Akan tetapi karena tidak kunjung datang, maka ia kini memulai sedikit demi sedikit melatih cucu putrinya Dengan ilmu tata bela diri yang telah diciptakan khusus untuk kaum putri Agar kelak tidak meninggalkan sifat-sifat kewanitaannya Baik mengelak ataupun menyerang, gerakan jurusnya adalah berlainan bentuknya dengan seorang prija Demikian pula macam senjata yang dipergunakan Gerakan jurus, jurusnya sepintas lalu kelihatan lemah gemulai Tetapi mengandung unsur dua serangan yang cukup berbahaya bagi lawan yang dihadapinya Ternyata Indah Kumala Wardani memiliki bakat dan kecerdasan yang dapat dibanggakan untuk menguasai pelajaran-pelajaran yang diterimanya dari kakeknya Dalam usia 12 tahun, Indah Kumala Wardani telah dapat menangkis senjata tajam lawan dengan angkinnya Serta dapat pula menyerang lawannya dengan lemparan tusuk kondenya yang sangat berbahaya itu Dalam tata bela diri bertangan kosong ia dapat membanting lawannya bagaimanapun beratnya Tanpa mengeluarkan tenaga banyak, serta pukulan tamparannya yang cukup dasyat dan sukar untuk dielakan Oleh cahaya buana ia khusus dibuatkan tiga buah tusuk konde dari perak yang khusus dapat dipergunakan sebagai senjata Dan sehelayang kin berwarna merah sepanjang dua depa, terbuat dari bahan benang sutra alam yang ditenun selebar satu jengkal Kiranya cahaya buana dapat berkenan di hatinya, melihat kepandayan cucu putrinya Apalagi Mang Jajang, rasa kagum yang tidak terhingga timbul pula di hati Jajang Inang pengasuhnya demi melihat ketangkasan darah asuhannya Kecantikan wajahnya pun kini nampak bertambah menggairahkan Kini indah Kumala Wardani dapat dengan mudahnya menuruni jurang-jurang yang curam serta menaiki tebing dua yang terjal tanpa bantuan si kumbang harimau yang setia itu Ia dapat pula berlari cepat, seperti berkelebatnya bayangan, dan berloncatan dengan lincahnya, bagaikan kupu-kupu berkejar-kejaran Sebagai putri parah yang ania mahir pula memainkan kecapi dengan lagu-lagu asli Sunda yang mengelun menggetarkan perasaan yang mendengarnya Bahkan meliwati suara petikan kecapi itu, indah Kumala Wardani dapat pula mencurahkan isi kalbunya dengan melalui lagu dan nada, melengking mengelun menyayat-nyayat hati pendengarnya Di waktu malam yang sunyi, sering pula ia memainkan kecapinya Suara petikan kecapinya mengumandang terdengar sayup-sayup dari kejauhan, dengan lagu-lagunya yang sedih memilukan, menyayat-nyayat hati orang-orang desa yang tinggal di sekitar lereng gunung Tangkuban Prahu Banyak di antara mereka yang beranggapan, bahwa suara petikan kecapi itu adalah berasal dari putri siluman yang sedang berkuda di puncak gunung Tangkuban Prahu Eh yang, izinkanlah Kumala untuk turun gunung guna mencari akang yoga Kumala, satu-satunya saudara kandung Kumala Nada suaranya yang merengek-rengek ini, kini hampir tiap hari didengar oleh cahaya buwana, tetapi selalu dijawabnya pula dengan kata-kata lemah lembut untuk menghibur hati cucu putrinya, bahwa ia sendiri yang akan mencarinya hingga ketemu Rengekan cucunya bertambah hari bukan semakin merda, akan tetapi malah lebih santer dan menjadi isak tangis yang memilukan hati Sewaktu tengah malam dikala indah Kumala Wardani dengan jari-jarinya yang halus dan mungil meruncing memainkan kecapinya dengan petikan pada tali-tali kawatnya dan mengeluarkan nada suara nyaring meraju untuk kemudian berubah menjadi irama yang menyayat-nyayat dan memilukan menggema di kesunyian, jauh menyusupi lereng-lereng gunung Tangkuban Prahu, ajangan cahaya Buwana tergerak hatinya untuk bersama di, dan mematek ajiannya pameling, demi mendengar alunan suara kecapi cucu putrinya yang tercinta Ia duduk bersila di sudut dengan kedua belah tangannya bersilang di dadanya laksana patung Angan-angannya mengembara mengikuti alunan suara petikan kecapi cucunya Menjelajah di kejauhan Titik Kemudian angan-angan yang merana ditarik kembali dan kini terpusat di dalam rasanya sejati Suara petikan kecapi terdengar sayup-sayup, untuk kemudian dengan lambat laun lenyap dari pendengarannya sama sekali Daya panca inderanya telah tertutup semua Cipta, rasa dan karsanya telah dilebur menjadi satu dalam rasa sejatinya, dan merupakan suana pribadinya sendiri dalam titik puncak kesadaran Sinar terang kini menyelubungi diri pribadinya dan menciptakan daya tangkap yang sangat tajam untuk menerima gelombang-gelombang getaran yang datang karena pengaruh daya tariknya rasa sejati, dari segenap penyuruh mati angin Ternyata gelombang-gelombang getaran yang datang dari arah barat, utara dan selatan maupun dari barat laut dan barat daya, terbentur mengalun dan memantul kembali, karena terdesak oleh kekuatan gelombang-gelombang getaran yang datang dari arah timur Getaran-getaran gelombang ini ditangkap dan dihimpun dalam suana pribadinya sendiri Dan taulah ia kini dengan pasti, bahwa cucu putranya yang tunggal yang telah bertahun-tahun dicarinya masih hidup dan saat ini berada jauh di arah timur Namun dimananya yang pasti ia tidak dapat mengetahuinya Segera ia mengakhiri samadinya dan berkehendak pergi mendatangi sumber gelombang-gelombang yang kini berbalik menjadi daya tarik laksana besi semrani yang sangat kuat Cucuku manis, tak usahkah selalu bersedili hati Ayangmu bermaksud pergi pada tengah malam ini bersama si kumbang, untuk mencari kakak kandungmu Ia berkata dengan pelan dan duduk mendekati cucu putrinya yang sedang asik tenggelam dalaran permainan kecapinya Demi mendengar kata-kata kakeknya, indah kumala wardani menghentikan gerakan jari-jarinya yang sedang menari-nari di atas tali kawat kecapinya Serta membetulkan letak duduknya menghadap kakeknya Pesanku, selama ayangmu belum pulang, janganlah sekali-kali meninagalkan tempat pertapaan ini Izinkanlah indah mengikuti perjalanan ayang, agar dapat membantu apabila ayang menemui kesukaran dalam perjalanan Indah kumala menyahut dengan nada menghadap Oh, oh oh, jangan, cucuku manis Jika kau ikut, berarti akan menghambat perjalananku Kelak apabila kau sudah agak besar, tentu akan menyertai kemana aku pergi Maka tinggallah sekarang baik-baik di pertapaan dengan mamangmu jajang Ulangilah dengan tekun semua pelajaran-pelajaran yang telah kuberikan padamu Ajangan cahaya buwana berkata seraja menghibur cucunya dengan suara penuh kasih sayang Tetapi ayang, bukankah kumala sekarang sudah besar, kumala memotong bicara Memang cucuku kemala sekarang sudah besar, dan bukan seperti kanak-kanak lagi Akan tetapi belum cukup dewasa, untuk mengatasi rintangan dua yang diujumpaya dalam perjalanan Ketahuilah, cucuku manis, bahwa kini banyak orang dua yang sedang lupakan kesuciannya Maka rajin, rajinlah mengulangi semua pelajaran yang telah kau terima Kelak jika ayangmu telah kembali, akan ku tambah lebih banyak lagi Agar kau kelak dapat mengatasi segala rintangan apapun yang kau hadapi dalam menuju tercapainya cita-citamu Berkata demikian ajangan cahaya buwana renang geser duduknya untuk lebih dekat lagi Sambil membelai rambut cucu putrinya dengan mesra Berapa lama ayang harus pergi, tanya kumala Ayang akan pergi dalam waktu tidak begitu lama Dan semoga berhasil menemukan kakakmu Yoga Kumala Dengan si kumbang di sampingku, ayangmu tidak khawatir akan terlantar di jalan, sambung kakeknya Tetapi jangan ayang meninggalkan Kumala terlalu lama Indah Kumala Wardhani menyakta Jika kali ini ayang tidak berhasil menemukan akang Yoga Kumala Izinkanlah Kumala untuk mencari sendiri Demi mendengar kata dua cucu putrinya Cahaya buwana merasa seperti disayat-sayat hatinya Baiklah cucu manis, katanya sambil tersenyum dan mencium keningnya Aku akan berangkat sekarang dan pergi ku tidak akan lebih dari seratus hari Taatilah semua pesan-pesan duaku Dan jika aku pulang kembali tanpa membawa hasil Tentu kelakau kuijankan turun gunung bersamaku untuk mencari kakakmu Yoga Kumala Setelah ajangan cahaya buwana berpamit pada cucu putrinya dan mang jajang pengasuhnya Ia segera berangkat meninggalkan gua pertapaannya dan diikuti oleh si kumbang, harimau piaraannya Yang setia, tujuannya ialah mengikuti getaran gelombang daya tarik yang datang dari arah timur Kumala Wardhani dan mang jajang mengantarkan sampai di depan mulut gua Saat kemudian cahaya buwana beserta si kumbang telah melesat hilang ditelan oleh gelapnya malam Selang beberapa hari cahaya buwana, telah tiba di lareng gunung cerme, dekat pesang gerahan di Linggarjati Di mana pertempuran antara lendera sambada bersama Tumenggung Cakrawiria melawan Kertanata Kusumah Dan kawan-kawannya sedang berlangsung dengan sengitnya Dan di tempat itulah getaran gelombang daya tarik dirasakan semakin kuat Suatu tanda bahwa kini ia tidak seberapa jauhnya dengan arah yang dituju Tetapi sifat-sifat kependektaannya yang tidak menghendaki adanya pertumpahan darah Memaksa ia berhenti sejenak untuk mencari tahu sebab musababnya dari pertempuran itu Pandangannya terbentur pada pancaran cahaya dari wajah indera sambada yang menunjukkan sifat budi luhur serta kebersihan hatinya Setelah dengan jelas mengetahui tentang duduk persoalannya dan ingat kembali Akan ramalan pujangga kuno mendiam gurunya Maka dengan aji sakti panggendamannya ia menghentikan pertempuran yang sedang berlangsung dengan serunya Serta sekedar memberikan wajangannya singkat untuk menginsyafkan kembali para perwira tamtama dari pajajaran Demi terwujudnya persatuhan dan perdamaian di Nuswantara Akan tetapi selagi ia memberikan wajangan, terasa olehnya bahwa sumber daya tarik yang tadi dapat dipastikan berada di sekitar tempat itu Tiba-tiba lenyap tidak dapat lagi oleh rasa pribadinya Ternyata turut campurnya dalam urusan itu, memaksakan beralihnya pemusatan tenaga batin Hingga hilanglah jalinan daya tangkap yang hampir menemukan sumber daya tarik yang dicarinya Baka seri pendekar Majapahit Maka cepatlah ia meninggalkan tempat pesanggerahan itu untuk mencari tempat yang sunyi di tengah hutan guna memetek aji pamelingnya kembali Baru sebulan kemudian jah dapat menemukan kembali arah sumber gelombang getaran yang dicari-carinya Tetapi masih saja jauh berada dari dirinya, di arah timur Dan dengan demikianlah cahaya buana sampai di kota raja kerajaan Majapahit Betapa terkejut dan herannya setelah ternyata sumber gelombang getaran daya tarik itu dirasakan berada dalam istana Senopaten Kediaman Senopati Muda Manggalat tamtama pengawal Raja Indra Sambada Pada hari tengah malam, cahaya buana bersama harimau kumbangnya memasuki gedung Senopaten dan melihat sujud sedang berbaring di tempat tidurnya Akan tetapi belum juga ia dapat melihat dengan pasti tanda-tanda yang memastikan bahwa anak yang sedang tidur gelisah itu adalah cucu putranya Tiba dua para tamtama pengawal yang sedang berjaga meronda berteriak-teriak ramai dan menjadi gaduh demi melihat berkelebatnya si kumbang Ajangan cahaya buana segera meninggalkan istana Senopati menggagalkan maksudnya Dan melesat seperti bayangan menghilang di kegelapan malam diikuti oleh si kumbang Ia tidak mau mengacaukan suasana sebelum persoalan yang pelik itu diketahui dengan jelas Akan tetapi di luar pengetahu MJA, pengaruh Aji Sakti Pameling itu ternyata membuat sujud selai ugelisah dan risau Rasa ingin tahu akan asal usulnya bangkit mengelora dalam lubuk sanubarinya baka Indra Sambada pendekar Majapahit Kini ajangan cahaya buana bermaksud akan menemui langsung Senopati muda Indra Sambada Untuk menanyakan asal usul daripada anak tanggung yang berada di gedung Senopaten itu Tetapi pada saat itu ternyata Indra Sambada sedang berpergian ke Wonogiri dengan dikawal oleh lurah tamtama Jakawulung dan Jakarimang Keadaan yang demikian memaksa cahaya buana tinggal sementara di luar kota raja Untuk menantikan dengan bersabar hati hingga Indra Sambada kembali di Senopaten Tetapi setelah cahaya buana dapat bertemu dengan Indra Sambada Ternyata sujud telah pergi meninggalkan gedung Senopaten tanpa pamit dan tidak diketahui arah tujuannya Namun kini semakin jelas bagi cahaya buana bahwa adik angkat seng Senopati Indra Sambada yang bernama sujud besar Kemungkinannya adalah cucu putranya Yoga Kumala Karena kesanggupan Indra Sambada untuk mencari sujud hingga ketemu Dan akan menyerahkan sendiri ke Gunung Tangkuban Perahu Maka ajangan cahaya buana segera minta diri untuk kembali ke tempat pertapaannya Kepada Indra Sambada dijelaskan pula bahwa cucu putranya mempunyai tanda tahilalat yang sama dengan cucu putrinya yang berada di lengan kiri Pertemuannya yang singkat dengan cahaya buana itu bagi Indra Sambada sangat berkesan dan penuh arti Ia berhasrat besar untuk membalas kunjungannya cahaya buana ke tempat pertapaannya di lereng Gunung Tangkuban Perahu Dengan menyerahkan cucu putranya sujud atau Yoga Kumala Sebagai balas budi akan jasa ajangan cahaya buana sewaktu menyelamatkan jiwanya Dan lebih daripada itu, ia berhasrat pula untuk dapat mencicipi sedikit akan ilmu kesaktiannya Bagian 2 Dikala itu, waktu telah larut malam, mendekati terang tanah pagi-pagi buta Bintang-bintang masih bertaburan menghiasi langit biru yang membentang mengatapi bumi Berkedip-kedip memancarkan cahaya gemerlapan, membuat terang remang-remang Awan tipis berpencaran jauh di angkasa dengan bentuknya sendiri-sendiri dan berobah-robah Menambah edahnya hiasan iangit yang membentang cerah Berkokoknya ayam telah terdengar pula sahut-sahutan dari kandangnya masing-masing di kejauhan Di jalan-jalan besar yang silang-menyelang di kota raja pun masih sunyi Pintu-pintu rumah yang berderetan di pinggir jalan masih tertutup rapat-rapat Angin sepoi-sepoi basah, meniup talan, dan hawa dingin terasa masuk menusuk tulang-tulang badan Dengan langkahnya yang berat dan tidak menentu, seorang anak laki dua tanggung berusia 14 tahun menyelajahi jalan-jalan besar di kota raja Tanpa menghiraukan sepinya suasana serta hawa dingin yang menusuk sampai pada tulang duanya Angan-angannya merana jauh tak menentu, hingga hampir saja ia terbentur pada sebuah pohon besar yang berada di pinggir jalan yang dilaluinya Namun ia berjalan ikurus ke utara dengan sebentar-sebentar menengok ke belakang Gedung senopatan makin lama makin jauh ditinggalkan Ia memakai baju warna merah jambu terbuat dari kain sutra, dengan kancing-kancingnya terbuat dari emas murni, serta bercelana warna biru laut Masih pula ia mengenakan sarung hijau dengan berkembang dua tersulam dari benang sutra warna kuning keemasan Timang ikat pinggangnya terbuat dari emas murni berukirkan burung garuda Di kedua belah pergelangan tangannya melingkar sepasang gelang mas, dan sebuah kantong kulit halus selebar satu jengkal tergantung di pinggang sebelah kiri Dengan berpakaian demikian sujud menyerupai seorang putra bangsawan yang memegang jabatan tinggi di kota raja Namun rambutnya yang gondrong, kelihatan kusut tak terurus Wajahnya yang tampan berbentuk bulat telur dengan sepasang alisnya yang tebal, nampak lesu tidak bersinar Tetap ia masih saja berjalan Ternyata di luar kota lalu lintas telah mulai menunjukkan kesibukannya Suara percakapan yang diiringi gelak tawari yang dari para pedagang dua desa yang berjalan menuju ke kota raja berduyun Dua, membuat suasana menjadi ramai Mungkin karena pakaian yang dikenakan demikian mewah dan menyolok itu Maka para pedagang dua yang berjalan berpapasan selalu membuang waktu sesaat untuk mengamat-amati dengan cermat ke arah sujud Ada pula di antara mereka yang membungkuk duakan badannya, sewaktu berpapasan Jelas bahwa pakaian yang dikenakan itu menarik perhatian bagi yang melihat Mereka berbisik-bisik, mempercakapkan tentang sujud dengan pendapat dan tafsiran masing dua Kini Seng Surya telah mulai mengintai dari kejauhan di sebelah timur Cahaya warna merah lembajung membebiasi alam semesta, bintang fajar pun telah lenyap tersapu oleh pancaran cahaya lembayung yang membara itu Tanda fajar telah mulai menyingsing Dengan lambat, sedikit demi sedikit Seng Surya menampakkan seluruh tubuhnya Dan cahaya merah lembajung pun pelan-pelan menjadi cahaya terang-benerang Hari kini telah berganti dengan pagi, burung-burung berlintasan di angkasa dari segenap penjuru Sambil bersiul-siul dengan nada dan iramannya sendiri-sendiri Menambah indahnya suasana alam di waktu pagi itu Para petani telah berangkat pula menuju ke sawahnya masing-masing dengan membawa alat-alat pertanian mereka Seperti badik, cangkul DLL, untuk mengolah tanahnya Sujud masih saja terus berjalan Menyusuri tanggul Bengawan Kehululah masih ingat Bahwa dengan menyusuri kali Bengawan itu Ia dapat tiba di Ngawi sebuah desa kecil yang dahulu ia pernah tinggal dengan orang tua angkatnya Kiai Tunggulah masih ingat pula kepada Martiman dan Martinem Dua kanak-kanak yang telah kehilangan ayahnya Kini tujuannya akan berkunjung ke desa Trinil Di mana kedua anak-anak itu bertempat tinggal bersama ibunya Setelah menemukan tujuannya yang pasti Kini kegelisahan dan kerisauan dalam hatinya menjadi berkurang Dan perlahan-lahan ia menjadi sadar kembali akan apa yang telah diperbuatnya Ia ketawa gelis sendiri Setelah memperhatikan pakaian yang demikian mewah yang dikenakan itu Tidak heranlah apabila tiap-tiap orang yang berpapasan selalu memperhatikan padanya Ia berhenti dan duduk sejenak di bawah pohon di pinggir tanggul untuk membuka bajunya Serta melipatnya untuk kemudian disimpan dalam kantong kulitnya Demikian pula sepasang gelang dan timang ikat pinggangnya dimasukkan ke dalam kantong itu Kini ia hanya tinggal mengenakan celana dan berkain sarung saja Sedangkan badannya dibiarkan telanjang begitu saja Tanda tai lalat sebesar ibu jari warna merah kehitaman Nampak jelas di lengan kirinya Pada malam harinya ia mengasuh di gardu tempat orang meronda Dan pagi-pagi buta ia berangkat melanjutkan perjalanannya kembali Panas teriknya Seng Surya yang memancar dari ketinggian di atas kepalanya Membuat ia sangat letih dan peluhnya dirasakan telah membasai badannya Perutnya terasa sangat lapar Namun ia tidak perlu khawatir Karena uang yang dibekalnya cukup banyak untuk membeli makanan Dalam perjalananlah menoleh ke kanan-kiri mencari warung perdesan di sekitarnya Tiba-tiba dilihatnya banyak orang yang sedang berkerumun Berjongkok mengitari lapangan di pinggir sebuah desa yang berada di bawah tanggul sebelah selatan Suara sorak-sorai yang ngeriuh ramai terdengar dari kejauhan Setelah ia mendekati Ternyata orang-orang itu sedang asyik mengadu ayam jantan dengan bertaruh awang Orang otang yang berjualan makanan pun banyak pula berada di sekitar lapangan itu Sujud segera duduk di tempat orang yang jualan gulai kambing Dan makan nasi gulai dengan lahapnya Setelah membayar makanan yang telah dipesannya Ia bangkit dan berjalan mendekati tempat orang-orang yang sedang mengadu ayam Ia bermaksud ingin melihat dari dekat sebentar sambil mengasuh Ia turut pula duduk berjongkok Mengikuti para botoh yang sedang mengadu untung Gelak tawa dan sorak-sorai orang-orang yang mempunyai harapan untuk menang dalam bertaruh Bercampur dengan cacian dan gumaman orang-orang yang merasa tipis akan kemenangannya Untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat Bahkan di antara mereka para botoh telah ada yang menghitung-hitung kerugian yang akan dideritanya Ayo, siapa berani lawan taruhan? 10-12, teriak seorang yang bertubuh pendek hitam dengan mukanya kasar penuh jerawat 10-13, jawab seorang di depannya dengan suara lantang Dan saya pegang atas, siapa berani? Ia melanjutkan bicaranya untuk menantang taruhan pada orang-orang di sekitarnya Seorang tampan dan berpakaian rapih menyahut dengan suara tak kalah lantangnya Jika ada yang berani mengapit, berapa saja pasti akan kulayani Suaranya sangat berpengaruh Ternyata orang-orang banyak segan menghadapi tantangannya Sungguh pun jika ada yang berani mengapit tidak akan menderita kekalahan Biar hancur aku akan tetap bertaruh pada ayamku sendiri Ayo siapa berani mengapit? Ia mengulang tantangannya, dengan muka yang merah padam Menekan rasa marah karena telah menderita kekalahan tidak sedikit jumlahnya Ternyata pertarungan ayam jantan yang sedang berlangsung itu kelihatan berat sepihak, tidak seimbang Ayam jantan yang berulas wiring gading kuning ke emas-emasan telah kehabisan tenaga Dan hanya menunduk menerima patokan dan pukulan taji yang bertubi-tubi dari ayam jantan yang berulas warna hitam kemerah kepenerahan Yang lazimnya disebut Widow sebagai lawannya Akan tetapi ayam yang berulas wiring gading itu ternyata memang mempunyai daya tahan yang sangat kuat Ia tetap tidak mau lari meninggalkan gelanggang, walaupun sudah tak dapat lagi membalas serangan lawannya Kepala dan sayapnya telah berlumuran darah Sebentar-sebentar kepalanya menyelinap di bawah sayap lawan, untuk menghindari patokan yang bertubi-tubi 5-6 orang kini sedang berkumpul untuk merundingkan tentang rantangan bertaruh yang baru saja diucapkan oleh orang yang tampan itu Keng Wong So, berapa masih sisa uangmu seluruhnya? Seorang di antara yang berkumpul dan bertubuh pendek tem bertanya 20 uang perak, jawabnya, sambil mengawasi jalannya pertarungan yang masih bertangsung Bari, berapa uangmu semua? Tanya orang yang bertubuh pendek hitam itu pula Ada, kalau hanya lima puluhan uang perak saja Jawab Bari sambil menunjukkan uang perak yang segera dari kantongnya Serta ditunjukkan seraya bertanya dan kau sendiri, berapa kau mau bertaruh? Jo, orang hitam yang penuh dengan jerawat di mukanya itu terkenal dengan namanya Arjo Gepeng Seorang saudagar hasil bumi di Bojonegoro yang terkenal kaya Sekali ini aku akan menebus kekalahanku, kata Arjo Gepeng dengan nada mantap Seakan-akan ia pasti akan menang Uangku semua akan kutaruhkan untuk melawan tantangan dan demang jelageran Biar ia hancur betul-betul, seperti apa yang dikehendaki sendiri, katanya melanjutkan Siapa lagi mau ikut menumpang pada taruhanku Setelah ia menghitung-hitung semua milik uangnya dan uang orang-orang yang ikut bertaruh di pihaknya Ia segera menongolkan kepalanya, serta berseru lantang, dan demang Tantanganmu aku terima 50 uang emas dan aku pegang atas Jadi, jawab orang tampan tadi dengan suara lantang dan sombong Dialah yang dipanggil dengan sebutan dan demang Memang sesungguhnya ia adalah demang dari desa jelageran Dan lazimnya orang, orang menamakan dirinya dan demang jelageran Ia adalah orang yang berpengaruh dan terkenal pemberani yang selalu gemar membuat keributan Bahkan tidak sedikit, orang yang mengetahui bahwa den demang jelageran adalah orang yang mempunyai pengaruh di kalangan para penjahat Ia pun terkenal pula mempunyai ilmu kekebaian Awas tanda seru Jangan mengingkari Mana uangmu, bentaknya sombong Tetapi arjo gepeng kiranya bukan orang yang baru saja terjun di gelanggang adu ayam Dengan cepat ia menyahut sambil ketawa mengejek Ha, 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 seharusnya malah aku yang bertanya Mana uang renuk koma Mendengar suara arjo gepeng yang diiringi pula dengan tawa mengejek itu Demang jelageran kelihatan merah pada mukanya Serta menjawab dengan mata melotot Bangsat gepeng titik Ni uangku, berkata demikian sambil melemparkan uangnya segenggam Berupa uang perakan dan beberapa uang emas ke arah arjo gepeng Tetapi terang bahwa uang yang dilemparkan itu tidak akan lebih nilainya dari 10 uang emas Awas titik Siapa berani mengambil akan kuhancurkan kepalanya Ia melanjutkan gertakannya Uang jatuh bergemerincingan di tanah dan menggelinding tersebar di bawah para penonton Di antaranya ada pula yang berada di dekat sujud berjongkok Akan tetapi tidak seorang pun yang berani memungutnya Mereka pada umumnya jari menghadapi marahnya dan denang jelageran Suasana menjadi tambah gaduh Dan perhatian para penonton kini terpecah menjadi dua Sebagian masih tetap berpusat pada pertarungan ayam yang masih berlangsung Dan sebagian lagi terpusat pada demang jelageran yang sedang melampiaskan kemarahannya dengan kata-kata yang kasar dan lantang Tiba-tiba para penonton serentak bersorak ramai dan masing-masing mengeluarkan seruan penuh rasa girang Karena mendengar berkeyuknya ayam jantan berulas wiring gading Terkena pukulan taji di kepalanya oleh lawannya dengan tepat Dan segera lari menghindari ayam lawannya Widow Suatu tanda bahwa ayam Widow telah memenangkan pertarungan itu Tetapi belum pula para penonton mengakhiri sorak-sorainya Tiba-tiba demang jelageran meloncat ke tengah-tengah lapangan Dan menendang ayam Widow yang sedang berkokok karena kemenangannya Dengan tendangan kaki kanan yang tepat Ayam Widow itu terkapar berkelejotan Untuk kemudian tidak bernafas Kini keadaan menjadi semakin kacau balau Hai, demang jelageran Seru arjo gepeng sambil maju menghadapi demang jelageran Jangan mentang-mentangkah seorang demang Dapat berbuat semena-mena Menurut kehendak nafsmu sendiri Berani menendang ayamnya Tentu aku berani pula menghadapi pemiliknya Aoy Siapa saja yang merasa tidak puas Boleh maju serentak Untuk menerima pembagian tinjuku Demang jelageran menentang orang-orang yang hadir Dengan pandangan mati yang berapi-api Sambil menuding-nudingkan telunyiknya ke arah arjo gepeng dan kawan-kawannya Lima enam orang segera maju serentak dan menyerang denang jelageran Dengan pukulan dan tendangan yang dasyat Tetapi demang jelageran telah siap menghadapi pengeroyokan dari orang-orang yang dipimpin oleh arjo gepeng Dengan tangkasnya ia meloncat selangkah ke samping kanan Untuk menghindari serangan lawannya Sambil mengirim pukulan dengan telapak tangan kirinya ketengkuk salah seorang lawan pengeroyoknya Seorang yang terkena pukulan segera jatuh tertelungkup dan tak sadarkan diri Melihat keadaan demikian, arjo gepeng segera menerjang maju dengan gerakan jurus tendangan berangkai ke arah lambung kiri Dan kembali lagi demang jelageran menunjukkan ketangkasannya yang mentakjubkan Ia tidak meloncat menghindari, tetapi malah menyambut pendangan lawan dengan pukulan siku tangannya yang segera disusul dengan serangan tebangan telapak tangannya ke arah pinggang arjo gepeng Benar-benar gerakan tangkisan demang jelageran ini merupakan jurus pengunci serangan lawan yang dasyat Tidak ayal arjo gepeng jatuh terlentang di tanah, dan bergulingan menghindari datangnya serangan rangkayanya Keributan ternyata meluas karena para botoh yang karah sebagian besar tidak mau juga membayar taruhannya mengikuti jejak demang jelageran Dengan demikian maka perkelahian seru segera terjadi dalam kalangan Sebagian lagi masih juga ada yang hanya bertarung idah, dengan lontaran kata-kata makian yang kasar Sujud masih juga berdiri dengan mulut ternganga demi melihat keributan dua yang sedang berlangsung, dengan tangannya memegang rat-rat pada kantong kulitnya yang tergantung di pinggangnya Orang-orang yang tidak mau terlibat dalam perkelahian itu segera meninggalkan lapangan, dan orang-orang yang berjualan, segera mengumpulkan dagangannya untuk dibawa menyingkir menjauhi tempat keributan, takut keterjang oleh orang-orang yang sedang berkelahi Jeritan orang-orang yang terluka susul-menyusul bercampur aduk dengeran suara cacian dan sumpahan, serta seruan panggilan tertuju pada orang-orang yang melarikan barang ataupun uang yang bukan miliknya Empat orang pengikut arjo gepeng serentak menerjang demang jelagran dengan bersenjata tajam di tangannya masing-masing Dua orang bersenjatakan golok panjang, seorang bersenjatakan parang arit, sedangkan yang seorang lagi bersenjatakan keris Serangan serentak yang berlawanan arahni, keleher, dada dan iambung, merupakan serangan maut yang sangat berbahaya bagi demang jelagran Namun lawannya adalah demang jelagran bekas murid tambak raga yang telah mempunyai pengalaman luas Selah berseru nyaring sambil melesat meloncat surut ke belakang seksatu langkah menghindari semua serangan, dan seraya menghunus kerisnya, serta kembali meloncat menerjang ke depan dalam jurusnya serangan tusukan berperisai Tangan kirinya merupakan gerakan sampokan sebagai perisai, sedangkan keris terhunus di tangan kanannya meluncur secepat kilat dan bersarang pada lambung kiri lawan yang terlambat mengelak Jerit ngeri terdengar, daah menyembur dari iambung kiri karena kena tusukan keris demang jelagran Seorang pengeroyok tadi terkulai di tanah dan tak bernafas lagi Demi melihat salah seorang kawannya mati terkena tusukan kehis demang jelagran, mereka segera meloncat surut ke belakang dua langkah, untuk kemudian titik menjauhi lawannya karena merasa jari Ayo, siapa yang akan menuntut bela, ini demang jelagran tanda seru Berkata demikian demang jelagran sambil menginjak dengan kaki kirinya ketubuh orang yang telah menjadi mayat tadi, dengan metu yang bernyala-nyala Orang-orang lari tunggang langgang meninggalkan lapangan Takut akan mengamuknya demang jelagran yang telah terkenal kebal dan bersifat kejam Demikian pula sujuk tidak ketinggalan pula Melihat kejadian yang ngeri itu, ia tak tahan, dan menutup matanya dengan kedua tangannya, sambil membalikan badannya akan meninggalkan tempat keributan itu Tetapi tiba-tiba demang jelagran dengan tangkas meloncat dan menghadangnya, serta merebut kantong kulit yang tergantung pada pinggangnya dengan tangan kiri, sambil membentak lantang Hai, serahkan kantongmu yang bagus itu, akan ku periksa isinya Dengan tak menjawab sujuk memukul pergelangan tangan kiri demang jelagran sambil meloncat ke samping kanan, untuk mempertahankan kantong miliknya yang ngerat-rat tergantung pada ikat pinggangnya Demang jelagran terkejut Dilepaskanlah pegangan tangan kirinya pada kantong kulit, sambil berseru, bangsat Anak berdebah Berani kau menentang, heh? Berkata demikian demang jelagran menerjang ke arah sujuk sambil melancarkan serangan tinju ke arah pelipisnya Cepat sujuk menundukan kepalanya untuk menghindari serangan tinju yang hampir bersarang pada pelipisnya, sambil berusaha untuk lari menjauhi orang yang sedang kalap Akan tetapi belum juga ia dapat melangkahkan kakinya untuk menenghindar Kaki demang jelagran telah menerjang dengan gerakan jurus berpusing menutup langkah lawan Sambil berjongkok di atas kaki kiri, kaki kanannya berputar menyerampang kaki sujuk yang akan melangkah lari Tak ayah lagi Sujuk segera jatuh tersungkur, dan kepalanya terbentur pada batu di tanah Kiranya serangan itu tidak hanya berbenti sampai di situ Pergelangan tangan sujuk yang masih dalam keadaan jatuh tersungkur, cepat dicengkerami dengan tangan kiri Ujung keris di tangan kanannya ditempelkan ke punggung sujuk, sambil membentak, tidak peduli kau anak setan Jika kau berani bergerak, kerisku akan menembus sampai ke dadamu, ayo serahkan kantong kulitmu Dalam keadaan yang demikian, sujuk diam tak berani bergerak Namun ia tetap berkeras kepala tidak mau menyerahkan kantong kulitnya dan tidak mau menjawab bentakan demang jelagran Akan tetapi sebelum demang jelagran dapat merebut kantong kulit sujuk, tiba-tiba seorang bermuka bengis serta bercambang bawuk yang lengannya kutung sebelah Menyerang dengan sebuah tendangan yang tepat mengenai tangan kanan demang jelagran yang sedang memegang keris Serangan tendangan itu sangat keras dan datangnya secepat kilat dalam gerak bentuk jurus Jelontrotan atau tendangan dari jarak jauh yang dilancarkan sambil meloncat, keris lepas dari genggaman dan terpental jatuh di tanah dalam diarak tiga langkah dari pemiliknya Menanggapi serangan yang tiba-tiba itu, demang jelagran berseru terkejut Ia meloncat surut ke belakang sambil melepaskan tangan sujuk yang tadi dipegangnya Ternyata orang bertangan satu itu sangat tangkas gerakannya Serangan tinjunya menyusul menerjang kepala demang jelagran yang sedang surut ke belakang dan belum sampai berpijak di tanah Terkena pukulan tinju di kepalanya, demang jelagran merasa pusing dan pandangannya berkunang-kunang untuk kemudian terguling di tanah Sujud yang sedang jatuh tertelungkuk, setelah merasa tangannya terlepas dari pegangan demang jelagran, cepat bergerak untuk bangkit Tetapi sebelum dapat berdiri tegak, tengkuknya telah terpukul oleh orang yang bertangan satu, dengan pukulan tebangan telapak tangan Tanah yang dipijaknya dan orang-orang yang berada di sekelilingnya dirasakan berputaran, pandangannya kabur dan berkunang-kunang Dengan tidak terasa ia jatuh terkulai kembali dan tidak sadarkan diri Orang-orangnya semula mengira bahwa penyerang demang jelagran yang bertangan satu itu adalah orang tuanya daripada anak tanggung ataupun pengasuhnya Tetapi dugaannya meleset Mereka hanya berdiri ternganga, tidak tahu apa kehendak orang bertangan satu Sebelum orang-orang dapat berbuat sesuatu, dan demang jelagran pun belum bangkit kembali, orang bertangan satu telah rennyambar badan sujud dan Menaruhnya di pundak kiri, untuk kemudian meleset berlari sambil menggendong sujud, meninggalkan lapangan Pada saat orang bertangan satu tadi meleset melarikan diri, demang jelagran telah bangkit kembali dan lari mengejar, sambil berseru kepada kawan duanya, kejar dan tangkap si tangan buntung Empat orang segera mengikuti lari serentak, ikut mengejar larinya orang, yang bertangan satu yang membawa sujud dalam pondongannya Akan tetapi berat badan sujud di atas pundaknya, seakan-akan tidak mempengaruhi kecepatan larinya yang bagaikan berkelebatnya bayangan Waktu yang hanya sejenak, kiranya telah cukup bagi orang yang bertangan satu itu, untuk membuat jarak antara dengan para pengejar cukup jauh Sehingga tidak mungkin para pengejar dapat menangkapnya Waktu itu, senja baru saja berlalu, dan hari mulai gelap samar-samar awan yang menggantung di angkasa kian lama, semakin tebal, dan sinar cahaya berkedipnya bintang-bintang, kini tidak mampu menembus awan gelap yang demikian tebalnya Gelap samar-samar kini berubah menjadi gelap gulita, hingga sukar untuk membeda-bedakan bentuk benda dua yang hampir sama besarnya Menganggap bahwa dirinya telah aman dari kejaran orang-orangnya demang jelagran, maka larinya pun dikurangi kecepatannya Jarak antara dirinya dengan para pengejar semakin jauh tertinggal di belakang Dengan sangat kasarnya, orang bertangan satu itu membanting sujud di tanah di atas pematang di tengah-tengah tegalan Serta duduk melangkah di punggungnya sujud yang belum sadarkan diri Ia melepaskan cambuk yang panjangnya kira-kira satu setengah dipadari pinggangnya, untuk mengikat rat kedua belah tangannya sujud dengan ujung cambuk itu Ia mengerjakan ikatan yang demikian rat itu hanya dengan sebelah tangannya yang dibantu dengan gigitan mulutnya Akan tetapi demikian cepat dan cermat, tidak ubahnya seperti orang biasa mengerjakan dengan kedua belah tangannya Setelah yakin bahwa ikatan itu cukup kuat, maka baru ia bangkit dari duduknya dengan memegang gagang cambuknya rat, rat, sambil menengok ke kanan ke kiri Seakan-akan kuatir akan diketahui orang, ataupun kuatir akan datangnya pengejar Ternyata kegelapan malam itu banyak membantunya, karena para pengejar telah kehilangan jejak buruannya Sebentar-sebentar terdengar guruh guntur menggelegar di angkasa dengan diselingi suaranya kilat yang menyambar susul-menyusul Hujan mulai turun dengan derasnya Laksan air bah yang tumpah dari langit Karena derasnya air hujan, sujud tersentak sadar kembali dan dengan susah payah karena tangannya terbelenggu ia bangkit berdiri Seluruh badannya basah kuyuk Juga orang yang bertangan satu Melihat sujud sadarkan diri, ia ketawa puas dan lari menuju ke tepi desa sambil menyeret sujud dengan menarik pada cambuknya Dalam keadaan terpaksa dan tidak berdaya sama sekali sujud lari sempoyongan mengikuti Rintihan karena merasakan sakit seluruh tubuhnya tidak tertahankan Dalam kegelapan dan hujan yang tak kunjung berhenti itu, sujud jatuh bangun sambil berlari terus Orang yang bertangan sebelah itu ternyata tidak mempunyai belas kasihan sedikit pun Sujud diseretnya terus sambil berlari Dengan nafas yang tersengal-sengal dan badannya basah kuyuk serta berlepotan tanah Sujud akhirnya jatuh terperosok di bawah pohon yang berada di pinggir sebuah desa Di mana orang bertangan satu itu telah berdiri di depannya dengan masih memegang rat pada gagang cambuknya yang ditariknya lebih dekat lagi Dan kemudian membiarkan sujud tersungkur di tanah Hujan masih saja turun semakin deras Kilat sebentar, sebentar kelihatan dan kedengaran menggelegar dengan cahayanya yang berkilauan Disusul dengan suara guntur yang gemuruh mengumandang di angkasa Orang bertangan satu kini mendekati sujud dengan berjongkok Sambil mengusap mukanya yang basah kuyuk oleh air hujan dengan siku tangannya yang hanya sebelah Diperlakukan demikian Sujud menunjukkan silat yang kepala Tak mau ia menangis merengek-rengek lah percaya bahwa tangisnya tidak akan mengurangi siksaannya Pak Buntung Mengapa aku kau belenggu dan kasret terus? Tanyanya, dengan masih tengkurap di tanah Kurang ajar, desisnya, berani kau memanggilku dengan Pak Buntung Ha, ha, ha Tanda seru Dasar anak bandel Sekali lagi kau memanggil demikian, aku sobek mulutmu yang lancang itu Tanda pisah M Orang bertangan satu menjawab dengan kasar dan ketawa mengejek Habis, aku harus panggil apa? Sujud membantah, dengan tidak menghiraukan sakit akat pukulan Panggillah aku dengan tuan saputra ya Ah, ah, gusti durga saputra tau L, jawab orang bertangan satu dengan kasarnya Bukankah kau anak dari Buputi Wirahadinata yang bernama Asujud? Yang sekarang menjadi adik angkat senopati Indra, ia melanjutkan bertanya Memang aku sujud adik angkat kakang senopati Indra, tetapi mengapa kau membelenggu aku? Sujud menjawab sambil bertanya Cukup Diam Jawabnya singkat Tahukah bahwa yang membuat lenganku yang sebelah kutung ada iah kakakmu bersama bapakmu dengan gerombolannya? Nah, jika kau sudah tahu, sekarang aku akan membalas dendam pada bapakmu terlebih dahulu Dengan kau di tanganku, tentu semua perintahku akan diturut Mengerti titik Durga saputra menjelaskan dengan diiringi ketawa mengejek, karena merasa bahwa ia tentu akan berhasil membalas dendam pada Wirahadinata dan Indra Sambada Hahaha, dan setelah bapakmu dan kakakmu ku cincang, baru nanti jatuh giliranmu Sendiri Atau, kau tak usah aku bunuh tetapi ku kutungi kedua kelah lenganmu, saja tanda seru Sungguh kata-kata itu cukup untuk membuat bulu tengkuk sujud berdiri, tetapi ia tidak mau memperlihatkan takutnya Dengan beraninya ia berkata lantang kau akan membunuh kakak Indra Orang seperti kau Yang berlengan satu tidak mungkin dapat mengalahkan kakak Indra Kurang ajar desisnya, berani kau manggilku dengan pak buntung, ha, 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 ha Dasar anak mbandel tanda seru Sekali lagi kau meminggil demikian, aku sobek mulutmu yang lancang itu Kau sendiri yang akan mati dengan kepala hancur berantakan, terkena pukulannya, sebelum kau dapat menyentuh bajunya Ata, plak-plak, tamparan tangan Durga Saputra bersarang di pipi sujud dua kali Dan dirasakan cukup pedih Tutup mulutmu bentaknya kasar, sebentar setelah hujan berhenti kau akan ku seret lagi Sampai setengah mampus Tau, orang yang bertangan satu itu memang benar bernama Saputra adanya Nama lengkapnya Durga Saputra Ia adalah adik kandung dari Durga Wangsa yang pernah menjadi patih gadungan bergelar Lingganata di Kabupaten Indra Mayu Dan telah mati terpenggal kepalanya oleh Tumenggung Tamtama Cakrawiria dalam pertempuran di Kabanyaran Agung Indra Mayu Dimana ia sendiri mendapat sidrap patah hancur tulang tangan kanannya, karena dasyatnya remasan cengkeraman Indra Sambada Akhirnya terpaksa dikutungi sewaktu ia dirawat dalam penjara kota raja sebagai narapidana Wajahnya dahulu tampan Setelah lengannya kutung sebelah, cambang bawiknya dibiarkan tumbuh melebat yang tak terawat itu Mukanya berubah menjadi bengis dan kasar mengandung rasa dendam Ia tahu bahwa yang memimpin pasukan tamtama kerajaan waktu itu adalah Indra Sambada yang sekarang menjabat senapati muda di kota raja Dan ia tahu pula bahwa gerakan pembersihan itu dilakukan atas petunjuk dari Bupati Wirahadinata Yang sekarang telah diangkat kembali menjadi Bupati di Indra Mayu, bakal, seri pendekam Majapahit Akan tetapi untuk membalas dendam kesumat yang terpendam dalam hatinya secara langsung menghadapi Indra Sambada dan Wirahadinata tidak akan mampu dan merasa takut Maka demi melihat sujud dalam perjalanan di desa sumberjo adalah suatu kesempatan baginya yang baik untuk melaksanakan maksudnya Dengan menggunakan sujud sebagai perisai Ia belum lama berselang telah dibebaskan dari penjara di kota raja Dengan mendapat ampunan setelah lengan kanannya dikutungi Karena pandainya merengek-rengek mohon ampun dengan janji-janji yang muluk dua Bahwa ia tidak akan melakukan kejahatan lagi Maka ia segera dibebaskan dari hukumannya Tetapi kiranya sifat dua sebagai penjahat telah melekat pada kulit dagingnya Semua janjinya hanya diucapkan demi untuk mencari jalan selamat Agar kembali dapat melakukan kejahatan Mendengar kata-kata ancaman dari durga saputra itu Sujud sepatah kata pun tidak mau menjawab Rasa takutnya lenyap sama sekali Karena tertutup oleh rasa benci yang meluap-luap Giginya terkatup rapat menahan kemarahan Inginnya rasanya dapat melawannya Akan tetapi dengan tangannya yang terbelenggu Ia tak dapat berdaya sama sekali Awan gelap yang tebal itu kian menipis Bintang dua mulai menampakkan sinar cahayanya yang masih pudar Gumuruhnya suara guntur di angkasa masih juga terdengar walaupun jarang Dan derasnya hujam pun kini telah meredah Dengan gagang cambuknya yang masih selalu digenggamnya Durga saputra bangkit berdiri memandang ke langit yang semakin terang itu Ayo Lekas lari, bentaknya kasar sambil menarik pada cambuknya Ikuti aku Sebelum fajar kita harus sudah sampai di seberang kali bengawan Karena tarikan sendalan tali belenggunya Sujud bangkit berdiri dan lari sempoyongan lagi mengikuti langkah durga saputra M.I. lewati tanah tegalan yang becek Menuju ke tanggul tebing kali bengawan yang tidak seberapa jauh dari tempat itu Malang baginya, kakinya tersandung pematang tegalan hingga jatuh terguling di tanah yang becek itu Durga saputra terpaksa berhenti sejenak Menunggu sampai sujud bangkit kembali Ayo lari Jika malas berlari, akan ku seret badanmu Gumannya sambil berlari serta menarik cambuk tali belenggu sujud Terpaksa sujud mengikuti lari pontang panting Langit mulai cerah Bintang-bintang kembali memancarkan cahaya yang berkeredipan Membuat alam menjadi terang samar-samar Hujan telah berhenti sama sekali Setelah mereka sampai di atas tanggul tebing kali bengawan durga saputra menghentikan larinya Mereka mulai berjalan biasa menyusuri tanggul ke hulu Kiranya hujan lebat yang baru saja berlalu, membuat kali bengawan menjadi banjir Airnya Meluap hampir setinggi tanggul dan mengalir dengan derasnya Suara derasnya arus, terdengar gemuruh tak kunjung padam Kini durga saputra berjalan dengan pelan diikuti oleh sujud yang masih terbelenggu Seakan-akan yang sedang dicari Akan tetapi ternyata yang dicarinya tidak kelihatan ada Iyalah, perahu sampan ataupun perahu rakit Perahu-perahu sampan yang tertamhat di tepian Kiranya banyak yang hanyu terbawa oleh derasnya air Sedangkan di antaranya banyak pula yang telah dibawa oleh pemiliknya ke atas daratan di halaman masing dua Belum juga mereka menemukan perahu untuk menyeberang, dua orang berkelebat mendatang di depannya durga saputra Ini orangnya, seru seorang di antaranya, sambil mengacungkan golok panjangnya yang mengkilat tajam, diikuti oleh seorang temannya yang bersenyata keluang Durga saputra terkejut sesaat, demi melihat dua orang yang menghadang dirinya Hai Mandra dan Dasim Apa yang kalian kehendaki? Durga saputra menegur dengan nada lunak, menutupi rasa gelisahnya Jangan berlagak tolol, serahkan kelinci gemuk itu padaku Kau boleh berlalu dari sini Bentak Dasim yang bersenjatakan keluang Dua orang itu adalah bekas anak buahnya Mereka merasa selalu tertipu olehnya dalam hal bagi hasil, sewaktu masih mengerjakan perampokan dan pemerasan Mereka juga mengalami nasib yang sama-sama bagai narapidana di kota raja Waktu dibebaskan pun bersamaan pula Tetapi karena sifat silat kepalsuan darga saputra yang selalu tidak adil dalam membagi hasil kejahatan mereka bersama Menimbulkan rasa dendam yang telah lama dikandungnya Sejak sebelum turun hujan kedua orang itu telah mengejar durga saputra Dengan maksud akan merampas sujud tawanannya Sebagai bekas anak buah, mereka berdua tahu bahwa sujud dapat dipergunakan untuk meminta uang tebusan yang tidak sedikit jumlahnya pada wirahadinata ataupun pada indera sambada Dengan tak mau lagi tertipu untuk kesekian kalinya Mereka berdua berhasrat besar untuk merampas sujud dan mengerjakan niat jahatnya tanpa durga saputra Jika yang kalian maksud adalah uang tebusan tawananku ini, haraplah kau berdua sabar sernentara Nanti setelah aku dapat membalas dendam pada orang tuanya, kakaknya, dan terserahlah kepadamu Aceh, kita berdua sudah kenyang akan tipu musliatmu yang licik dari mulutmu yang manis itu Serahkan anak itu, dan habis perkara Jawab Mandra dengan tegas, daripada saputra mengkhianati kita lagi, lebih baik kita selesaikan di sini Tanda seru Mandra melanjutkan bicaranya tertuju pada dasim temannya Berkata demikian Mandra langsung menyerang membabat leher saputra dengan goloknya panjang Menyambut serangan yang tiba-tiba dari lawannya itu Durga saputra terpaksa melepaskan pegangan gagang cambuk yang ujungnya masih tetap membelenggu tangan sujud Dengan tangkas ia meloncat selangkah ke samping kanan dan mencabut golok pendek yang terselip di pinggang kanannya Dengan bersenjatakan golok pendek itu ia menyerang kembali lawannya dengan serangan tusukan kilat ke arah dada lawan Akan tetapi cepat ditariknya kembali karena tangkisan senjata lawan dan dirobahnya menjadi tendangan berangkat pada lambung mandra Itulah yang dinamakan jurus pancingan atau serangan tipu tusukan Kiranya jurus pancingannya berhasil baik Lambung mandra menjadi terbuka karena tangkisan pada senjata yang menuju dadanya Tumit kaki kanan saputra dengan kerasnya tepat mengenai lambung mandra Mandra jatuh di tanah sambil bergulingan menghindari serangan rangkaian lawan Tetapi dasim demi melihat Temannya berguling di tanah, segera menerjang maju dengan kelewangnya menusuk ke arah punggung Dan kemudian berubah menjadi gerakan babatan ke arah kaki lawan yang sedang meloncat surut ke belakang Menghindari tusukannya dalam gerakan bentuk jurus sabutan mengunci langkah Rangkaian serangan itu merupakan satu rentetan gerakan yang cepat sekali Akan tetapi kiranya saputra telah mengetahui akan serangan susulan yang dilancarkan itu Dengan lincahnya ia meloncat tinggi sambil menggerakkan golok pendeknya untuk menyerang lawan dengan jurus tusukan berperisai ke arah muka lawan Dasim terpaksa meloncat surut ke belakang satu langkah Sambil berseru terkejut, menghindari serangan yang berbahaya itu Dalam saat yang sama, sujud dengan masih terbelenggu tangannya Demi mengetahui bahwa pertempuran tiga orang itu memperebutkan dirinya dengan maksud kejahatan mereka masing-masing Melesat lari dan meloncat terjun mencebur di kali bengawan yang sedang banjir dengan arusnya yang sangat deras itu Diuur Ketiga orang yang sedang bertempur sengit, masing-masing meloncat surut ke belakang Karena mendengar terceburnya sujud di kali bengawan Dengan serentak mereka bertiga menahan senjatanya masing-masing Serta melayangkan pandangannya ke arah air kali bengawan yang sedang deras mengalir Namun dalam kegelapan malam samar-samar Yang mereka lihat tidak lebih daripada air kotor bercampur tanah mengalir dengan derasnya Dan suara gemuruh harus terdengar terus tak ada henti-hentinya Dengan kemarahan yang meluap-iwap serta penuh penyesalan durga saputra berseru keras Sambil menunjuk dengan golok pendeknya ke arah mandra dan dasim Sialan! Kedatangan kalian berdualah yang membuat hilangnya mangsaku yang sangat berharga Dan kini kalian berdualah yang harus bertanggung jawab Berkata saputra menerjang maju ke arah mandra dan dasim dengan senjata golok pendeknya Menusuk ke arah perut lawan Dasim meloncat selangkah ke samping kanan dan bertepatan dengan meloncatnya dasim Mandra datang menangkis dengan sabetan golok panjangnya Dua senjata beradu dengan kerasnya Hingga mengeluarkan percikan api yang jelas nampak di kegelapan malam Kedua-duanya segera meloncat surut ke belakang satu langkah Dengan merasakan pedih di telapak tangan masing-masing demi mempertahankan senjata Untuk jangan sampai terlepas dari genggamannya Karena keras kepalamu tak mau menyerahkan pada kami berdua Maka anak itu menjadi nekat dan bunuh diri Seru dasim sewaktu meloncat menghindari serangan durga saputra Pertempuran tiga orang itu masih terus berlangsung dengan serunya Durga saputra yang hanya bertangan satu ternyata dapat melayani dua orang lawannya Yang bersenyata dengan seimbang dan tidak terdesak Di tangan kiri yang hanya sebelah itu Golok pendeknya menyambar-nyambar merupakan serangan tusukan yang bertubi-tubi Untuk kemudian berubah dengan cepatnya menjadi serangan tebangan Yang diselingi tendangan berangkai yang tidak kalah berbahayanya Sinar tajamnya kelewang dan golok panjang lawan berkelebatan Merupakan sinar putih Yang bergulung-gulung menyelubungi ketiga tubuh manusia yang sedang bertempur dengan sengitnya Seluruh kepandaian dalam tata kelahi ditumpahkan Masing-masing ingin cepat menghabisi riwayat lawannya Kiranya mereka telah jauh tersesat Dan lupa bahwa hidup dan matinya semua umat telah ada yang mengaturnya sendiri Beum juga mereka dapat saling merobohkan Seorang berkelebat mendatang laksana bayangan di kegelapan malam yang samar-samar itu Dan sesaat kemudian diikuti oleh empat orang yang berlari-lari di belakangnya Ini dia si buntung, teriaknya sambil langsung terjun dengan keris terhunus dalam pertempuran yang sedang berlangsung dengan sengitnya itu Orang yang baru datang dan langsung melibatkan betri dalam pertempuran adalah Demang Jelagran berserta anak buahnya Tanpa kata sepakat Mandra dan Dasim demi melihat datangnya serangan yang tiba-tiba dari seorang yang tak dikenal ke arah Saputra Segera berseru terkejut sambil menarik kembali gerak serangan tusukan dan babatan mereka yang hampir tepat pada sasarannya Untuk sering tak menangkis dengan senjata mereka masing-masing Memapaki datangnya tusukan keris yang meluncur seperti kilat Sedang Saputra sendiri pada saat yang sama, mengelak dengan gerakan jurus surut bersimpuk Menghadang langkah ialah meloncat surut ke belakang dengan jatuh berduduk serong kanan, kaki bersilang Sambil mengulurkan tangan kirinya yang memegang golok pendek dalam gaya menusuk lawan Sedangkan kepalanya menundukan sangat rendah serempak rata dengan punggungnya Empat senjata serempak bertemu ujungnya dengan mengeluarkan percikan api yang memijar Bersamaan dengan beradunya empat ujung senjata yang berlainan bentuknya itu Mandara berseru nyaring, tahan semua senjata tanda seru Berseru demikian sambil melompat surut ke belakang satu langkah yang segera diikuti pula oleh ketiga orang lainnya Sementara itu, empat orang anak buah demang jelageran telah pula berdiri serempak dengan masing-masing senjata di tangan, di belakang pemimpinnya Siapa kau? Berani mencampuri urusan orang lain? Mandara bertanya dengan ada bentakan Aku bukan berurusan dengan kau Jawab demang jelageran sambil menunjuk dengan kerisnya ke arah Duda Saputra Maka ku harap kalian berdua jangan mengganggu urusanku Tetapi caramu bertindak tidak tahu adat Dan sepantasnya orang seperti kau itu diberi hajaran supaya mengenal adat titik Dasim turut bicara, dan tanpa menunggu jawabannya telah mulai menyerang dengan tusukan kelewangnya ke arah dada demang jelageran Sebagai seorang yang cepat naik darah, demang jelageran mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Dasim dirasakan sebagai penghinaan Maka pada saat yang sama demang jelageran telah menerjang dengan kerisnya Kedua-duanya berseru terkejut, dan menarik serangan masing-masing kembali, untuk kemudian meloncat ke samping serong kanan Empat orang anak buah demang jelageran segera turut serintak menerjang maju menyerang dengan senjata mereka ke arah Dasim dan Mandra Melihat terjadinya pertempuran antara Mandra, Dasim dengan demang jelageran berserta anak buahnya, Darga Saputra merasa untung terhindar dari maut Dalam hatinya ia merasa geli juga akan kebodohan lawan duanya itu Mandra, Dasim serunya, jika kau berdua tidak dapat merobohkan gerombolan orang desa itu, bagaimana kau berdua akan dapat menyelesaikan urusan dengan ku titik Durga Saputra sengaja membakar kemarahan Mandra dan Dasim, agar mereka lebih bersemangat dengan mengurangi jumlah lawan Dengan demikian ia takut mengambil dua segi keuntungan Pertama, ia hanya tinggal menghadapi lawan sepihak yang akan menang dalam pertarungan itu Kedua, lawan hilang tinggal sepihak yang akan dihadapinya tentu telah berkurang tenaganya Satu-satunya kemungkinan yang ia sangat khawatirkan, ialah kalau mereka berubah pendirian Menjadi bersatu dan menempuhnya bersama Maka untuk menutup kemungkinan, ia sengaja membakar semangat kedua belah pihak yang sedang bertempur dengan serunya Dengan pengharapan agar pertempuran berkobar terus Akan tetapi pengharapan itu segera lenyap dari angan-angannya Karena Dasim kiranya cepat menginsyafi kekeliruannya Sehingga ia dengan tiba-tiba melompat surut ke belakang dua tindak sambil berseru pada Mandra Mandra, tahan senjata titik Kita berebut tulang tanpa isi Kiranya kata-kata seruan itu membuat demang jelageran sadar pula akan kekeliruannya dalam tindakan yang telah dilakukan Cepat ia mengikuti gerakan Dasim dengan melompat surut dua langkah ke belakang sambil berseru Betul Tangkap dahulu saja si buntung rame-rame titik Baru kita selesaikan urusan kita Durga Saputra demi mendengar seruan kedua orang tadi Kepalanya dirasakan seperti disambar petir Ia melesat dan lari ke arah barat mengikuti membujurnya tanggul tebing kali bengawan dengan pesatnya Dan kemudian memblok ke arah selatan memasuki hutan padangan yang lebat itu Mandra, Dasim dan demang jelageran dengan empat orang anak buahnya serem tak lari mengejar Ternyata dalam lomba lari durga Saputra memang setingkat lebih tinggi daripada mereka Jarak antaranya kian lama semakin jauh Untuk kemudian lenyap sama sekali dari pandangan para pengejar Tertelan oleh kegelapan malam Semua orang itu kiranya telah tidak lagi memperdulikan akan nasib sujud yang diperkirakan telah mati Hanyu terbawa oleh arus air yang dasyat mengalir dari kali bengawan Setelah diperhitungkan bahwa ia sebagai tawanan Durga Saputra ataupun tawanan Mandra dan Dasim Bagi sujud adalah merupakan nasib yang sama bentuknya Maka ia mengambil jalan yang nekat sekali terjun kali bengawan yang sedang banjir itu Hampir 10 tahun lamanya Ia tinggal di desa Ngawi yang letaknya di pinggir kali bengawan bersama orang tua angkatnya Kejai Tunggul Sejak kecil ia memang gemar pula main di bengawan Baginya berenang di kali bengawan sama halnya seperti lari di daratan Ia tak perlu khawatir dengan kedua belah tangannya terbelenggu Karena berenang tanpa menggunakan tangannya pun ia telah mahir Hanya arus air yang mengalir dengan derasnya itu yang agaknya membuat sedikit menyulitkan untuk menyeberangi memotong langsung Ia terpaksa harus mengikuti arus terlebih dahulu beberapa saat untuk menyeberangi dengan perlahan berenang dengan menggerakkan kedua belah kakinya menepi titik Dengan demikian akhirnya sampai pula ia diseberang kali bengawan Dengan susah payah ia merangkak naik ke tanggul karena iangannya masih terbelenggu Sambil melihat-lihat ke kiri kanan, takut jika masih ada yang mengejarnya Setelah mengasuh sebentar di atas tanggul, terasalah badannya menggigil kedinginan basah kuyuk Namun ia masih bersyukur kepa Dadewata yang maha agung bahwa dirinya nyaris dalam bahaya dan kantong kulitnya masih tetap tergantung di pinggangnya Dengan terhuyung, huyung ia berjalan melintasi sawah yang tak luas itu menuju ke desa daung yang berada di depannya Dengan sedikit membohong pada peronda desa, bahwa rumah orang tuanya dirampok dan ia sendiri dibelenggu karena melawan dan kemudian diceburkan ke kali bengawan Setelah belenggu tangannya dilepaskan oleh peronda dua desa serta diberi sekedar makanan untuk menghilangkan laparnya Untuknya dibuatkan pula perapian untuk memanaskan badan, yang dirasakan sangat dingin Setelah mengucapkan terima kasih, dan minta diri atas pertolongan yang telah diberikan oleh para peronda Maka pada esok harinya sujud melanjutkan perjalanannya mengembara, melalui jalan dua desa dan sawah dua menuju ke utara Ia kini membatalkan niatnya untuk pergi ke desa Trinil, karena takut berjumpa kembali dengan Durga Saputra dan orang dua pengejar lainnya Pakaiannya yang indah kini berubah menjadi kemal dan berwarna coklat penuh lumpur Hanya perhiasan dan bekaluangnya yang masih tetap utuh di dalam kantong kulitnya Setelah sampai di pasar desa Kasiman, sujud singgah sehentar untuk mengisi perutnya, serta membeli makanan sekedar bekal dalam perjalanan Kuatir jika malam nanti sulit mendapatkan warung Ia tidak lupa membeli pisau pendek pula, karena mungkin nanti di perjalanan ada pula gunanya, pikirnya Dari desa Kasiman ia lurus menuju ke barat Kini tujuannya ialah Indramayu, di mana orang tua angkatnya menjabat bupati di daerah itu Ia masih ingat, bahwa ietaknya kebanjaran Agung Indramayu adalah di sebelah barat Pada malam harinya ia telah sampai di desa Jepan, sebuah desa kecil di pinggir Kalilusi Kali itu walaupun agak curam tebingnya, akan tetapi ternyata hanya merupakan kali kecil saja Airnya jernih seputih cermin karena dekat dengan metu air Hatinya bimbang Setelah pada pagi harinya ternyata merupakan desa yang terujung sendiri Sebelah baratnya merupakan hutan belukari yang tidak dapat diketahui batasnya Demikian pula setelah ia mencoba menyeberangi Kalilusi Untuk mengambil jalan memutar ke arah selatan, ia takut berjumpa dengan Saputra ataupun Mandra Dasim serta orang dua lain yang mengejarnya Sifat keras kepala dan keberanian yang dimiliki, membawa ia melangkah memasuki hutan belukari yang lebat itu Setelah ia menyeberangi Kalilusi hutan itu oleh orang desa sekitarnya dinamakan hutan belora Terkenal sebagai hutan keramat dan angker Tiap dua hari pasaran orang dua banyak yang meletakkan sesaji berupa makanan dan buah duaan di pinggir hutan yang dianggapnya keramat Di atas tebing Kalilusi yang airnya mengalir melintasi hutan Kenyataan menunjukkan bahwa sesaji yang beraneka macam itu, setelah sore harinya diletakkan di pinggir hutan Pada pagi harinya habis tidak berbekas, dan hanya ancak duanya saja yang ditinggalkan Dan umumnya mereka percaya bahwa sesajinya telah diterima dengan baik oleh siluman dua penghuni hutan itu Dengan demikian mereka percaya bahwa tanam duaannya akan menjadi subur, serta tidak akan diganggu oleh hama ataupun mengalami kerusakan akibat kemurkaan para siluman penghuni hutan Pancaran tariknya matahari pada pagi yang cerah itu tertahan oleh lebatnya dan rindangnya pohon dua liar yang tumbuh dalam hutan Dan kesejukan hawanya membuat sujud tidak demikian lelah berjalan Ia berjalan terus seorang diri sambil memperhatikan burung dua yang sedang bernyanyi dengan nada yang indah di dalam rindangnya pohon dua liar yang dilaluinya Tanpa dirasa ia telah menjelajah masuk jauh di hutan blora yang tidak diketahui ujungnya Namun semakin jauh ia memasuki hutan, semakin banyak pohon buah duaan yang dijumpai, seperti durian jambu, pisang hutan atau dinamakan pisang genderwo dan lain dua yang sedang lebat berbuah Suara ayam hutan terdengar sahut duaan dari kanan kirinya Dan sering pula ia dikejutkan oleh suara desisnya ular berada di pohon dua Telah lebih dari setengah hari ia berjaan, tetapi belum juga nampak batasnya, bahkan kini ia mengetahui lagi arah keempat penjuru metu angin Kemana ia berjalan, masih saja ia merasa tetap berjalan di tengah hutan yang lebat itu Ia memetik buah jambu serta dimakannya, sekedar untuk menghilangkan rasa hausnya, sambil duduk di bawah pohon jambu untuk mengasoh, melepaskan lelah Diingat duanya kembali jalan dua yang baru saja dilaluinya, tetapi juga tidak dapat menemukannya Bekal makanan yang berada di kantong kulitnya dikeluarkan, dan kini ia mulai makan Tetapi karena kegelisahan yang menyelimuti dirinya, maka nafsu makam pun tidak demikian ada Gelisah, karena tidak tahu jalan mana yang harus ditempuhnya, agar ia segera dapat keluar dari hutan itu sebelum petang hari Hembusan angin siang perlahan-lahan, membuat ia merasa mengantuk Ia berbaring terlentang di bawah pohon, dengan menikmati silirnya angin yang berhembus meniup perlahan Sambil mendengarkan suara burung dua yang hinggap di pohon dua rindang di sekitarnya Tanda bintang Bagian 3 Angan-angannya merasa tidak menentu Ia ingat kembali akan kasih sayang senapati Manggala Muda Indra Sambada, yang selalu memperlakukan padanya sebagai adik kandungnya sendiri Gedung senapaten serta halamannya yang megah itu terbayang kembali dalam angan-angannya Juga Jaka Wulung dan Jaka Rimang yang selalu bersenyum dan melatihnya dalam tata bela diri di bawah asuhan kakaknya Indra Sambada Kini membayang kembali dalam alam lamunannya Dan semua itu membuatnya rindu ingin pulang kembali ke senapaten di kota Raja Ia menyesal akan kepergiannya yang tanpa pamit itu Kini lamunannya beralih kepada kasih sayang orang tua angkatnya Bupati Wirahadinata atau Kiai Tunggul, dan terutama pada ibu angkatnya Sejak kecil ia ditimbang dua dan dibelainya dengan mesra Sifat lemah imbut seorang ibu dengan penuh rasa kasih sayang padanya Seakan-akan melintas dalam hajalannya dan kini ia sebatang kera terlunta mengembara Terasalah olehnya bahwa ia sendiri tidak tahu siapakah ia sebenarnya Mungkinkah ada orang yang senasib dengan dia? Tak tahu akan asal-usulnya sendiri titik Apakah ia sendiri yang memang ditakdirkan demikian? Jika ia sedih, pada siapakah ia harus mencurahkannya? Dan apabila ia senang, kepada siapakah ia harus memamerkan? Demi mengingat-ingat itu semua, air matanya berlinang-linang meleleh membasahi Pipinya tidak terasa dadanya terasa sesak dan isak tangisnya tak dapat ditahan Siksaan jasmani yang belum lama dialami, dapat diatasi dengan ketabahan hatinya Namun siksaan batin yang demikian ini, rasa duanya tidak mampu ia memikulnya Benar-benar dalam arti kata hidup sebatang kera, tidak berayah, tidak beribu, bahkan Mengenal wajahnya pun belum, tidak bersaudara dan tidak tahu di mana ia dahulu dilahirkannya Titik Ya, tak ubahnya sebagaimana ia sekarang seorang diri di tengah-tengah hutan belan rara, dan tidak mengenal arah yang harus dituju Memikirkan itu semua, hatinya terasa sedih bagaikan di sayat-sayat sembilu Haruskah ia menerima begitu saja nasib yang malang itu Ataukah ia harus berik setiar, berdaya upaya dengan segala kemampuan yang ada padanya Untuk mencari di mana tempat tiunggal orang tuanya yang sejati, jika masih hidup, dan di mana makamnya Jika telah meninggal Akan tetapi jika ia harus mencari, di manakah ia harus mencarinya dalam dunia yang mementang luas ini, dan pada siapakah ia harus bertanya? Sampai pada pertanyaan di luar inilah, ia selalu menghadapi jalan buntu Pertanyaan yang ia sendiri tidak dapat mendapatkan jawabannya Dan hanya air matanya lah yang selalu setia menemani dalam saat menanggung dukanya Ketahuilah, bahwa Dewata Yang Maha Agung dan Maha Pengasih dan Penyayang pada umatnya Akan selalu menyertai apabila kita selalu mengabdi padanya Dalam kegelapan, di mana kau tak dapat merabah dengan tanganmu, maka kau tidak perlu berkecil hati dan putus asa Serahkanlah sepenuhnya kepada Dewata Yang Maha Agung Dan mohonlah penerang padanya Percayalah, bahwa ia akan selalu memberi, apa yang selalu kau mohon daripadanya Maka setiap saat, setiap kau bernafas, sebutlah selalu dalam batinmu akan kebesarannya Ajaran, ajaran yang termuat dalam kitab niti yang diajarkan oleh kakak angkatnya Indra Sambada Kini tiba-tiba mengiang kembali di telinganya Kata demi kata terkumpul tersusun merupakan barisan dua kalimat yang dapat diingat kembali keseluruhannya Semakin lama semakin jelas, dan ia kini seperti orang yang tersentak bangun dari tidurnya Perlahan-lahan ia bangkit dan duduk bersila di tanah Kepalanya menunduk Matanya dipejamkan Dan ia mulai bersamadi, mengikuti ajaran kakak angkatnya Baru saja ia selesai dari semadinya, tiba-tiba terdengar suara tawa nyaring dari atas kepalanya Ia terkejut sesaat dan mendungak ke atas mencari dengan pandangannya ke tempat arah datangnya suara Seorang kakek-kakek gundul dengan hanya memakai cawat dari kulitular sanca Duduk di atas dahan yang tinggi dari pohon jambu dengan ketawa terkekeh dua Kumis dan jemgotnya yang tumbuh jarang itu telah berwarna putih semua dan sangat panjang Tawa yang terkekeh-kekeh itu diiringi dengan gerakan goyangan kakinya yang seirama dengan tingkah lakunya yang sinting Dan di sisinya duduk seekor kera, menirukan semua gerakan yang dilakukan oleh kakek gundul Hai, kakek gundul, tolonglah tunjukkan jalan yang terdekat untuk keluar dari hutan ini, sujud berseru Akan tetapi kakek dua itu malah memperpanjang tawanya yang terkekeh dua, seakan-akan tidak memperdulikan pertanyaan yang ditujukan padanya Kakek gundul titik, turunlah kemari sebentar, sujud mengulang seruannya Hai titik anak gertlal, di sini tidak ada orang yang bernama kakek gundul Jika kau perlu denganku naiklah kemari, jawab kakek dua itu sambil tertawa terkekeh dengan nada mengejek dan acuh-ta'acuh Siapakah namamu? Jika kau tidak mau kupanggil dengan kakek gundul Anak gila, naiklah kemari dahulu, baru nanti kita bicara Kakek gundul, aku tidak gila dan janganlah kau panggil aku dengan anak gila lagi Namaku sujud Ketawa kakek dua itu semakin terdengar nyaring Ha! 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 Sekali lagi kau panggil aku dengan kakek gundul Kepalamu akan kugunduli dengan pisau dapurmu itu, tahu Tetapi anehnya, wajah kakek dua itu sedik pun tidak menunjukkan kemarahan Walaupun kata-katanya disertai ancaman Dan ketawanya masih mengiringi kata-katanya Panggillah aku kakek dadung ngawuk Dan iekaslah kau naik Kakek dadung ngawuk Aku enggan untuk memanjat demikian tinggi Sebaiknya kakek saja yang turun atau tolong tunjukkan ke arah mana aku harus berjalan untuk cepat keluar dari hutan ini Ha! 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 Aku butuh teman, maka tak mungkin kau dapat pergi dari sini Biarlah berteman dengan anak gila tak mengapa Mendengar kata cemohan yang tidak henti-hentinya itu, sujud merasa sangat mendengkol Kakek dadung ngawuk Jangan main dua dengan ketawamu yang memuakan itu Lekaslah tunjukkan arah jalan keluar hutan ini Aku akan segera berlalu Koma tetapi kakek dua itu masih juga tetap tertawa terkekeh-kekeh Kiranya ia sama sekali tidak merasa tersinggung dikatakan gila oleh sujud Benar-benar kakek dua yang ku jumpa ini orang gila, pikirnya Baiklah terlebih dahulu kau harus dapat menerobos keluar dari kepungan pasukanku yang terdiri 40 prajurit Jika kau tidak dapat lolos dari kepungan itu, kau harus tetap menemani aku di sini Berkata demikian, dadung ngawuk meloncat ke dahan yang berada di bawahnya, dan gerakan itu disusul oleh kera yang berada di sisinya Ternyata kakek dadung ngawuk ini dapat berloncatan dengan tangkas, menyerupai gerakan kera yang menyertainya Dengan pandangan matanya, sujud mengikuti gerakan kakek dua serta kera itu dengan mulut ternganga karena rasa kagum dan heran Pertama, heran akan ketangkasan kakek dua itu dapat memanjat dan berloncatan di atas dahan dua tak ubahnya seperti seekor kera Dan kedua, menilik kata duanya tadi ia memerlukan teman Jadi jelas bahwa ia seorang diri Tetapi mengapa justru berkata bahwa pasukannya yang berjumlah 40 prajurit akan mengetungnya Sedangkan ia sendiri tidak melihat adanya tanda dua orang-orang di sekitarnya Tiba-tiba tanpa diketahui, kakek dua itu telah memegang cambuk yang panjangnya lebih dari dua depa, yang terbuat dari kulitular samca Sesaat kemudian suara lecutan cambuk terdengar mengampar tiga kali berturut-turut tar-tar, tar, ta-ar, dengan diiringi tawanya yang nyaring Tak lama kemudian, di sekeliling sujud telah bermunculan kera-kera jenis beruk dengan bersuara cecowetan mengurung sujud yang masih berdiri dengan mulut ternganga Pengalamannya yang pahit, membuat ia berfikir untuk tidak mau menyerah sebelum mengadakan perlawanan dalam batas kemampuannya Cepat ia berdiri tegak, siap siaga untuk menghadapi serangan yang datang ke arahnya Dengan tak terduga-duga, kera yang duduk di samping kakek dua itu telah meluncur ke arahnya dengan kecepatan yang menajubkan Sebelum sujud dapat bergerak untuk menyambutnya, kera tadi telah dapat merebut pisau yang terselip di pinggangnya, serta membawanya ke atas dahan dengan memanjat pohon Kemudian disambut oleh kakek dua itu, dengan ketawa yang terkekeh-kekeh Kiranya kera itu hanya bermaksud untuk merampas pisaunya, dan tidak bermaksud menyerangnya Demikian pula kera dua yang mengurungnya Satupun tidak ada yang memulai menyerang Mereka hanya mengurung sujud dalam lingkaran, dengan memperdengarkan suara cecowetan yang rius sambil memperlihatkan gigi duanya yang kecil dua serempak Serta diiringi dengan menggaruk-garuk badannya masing dua Kini sujud baru mengetahui bahwa yang dimaksud oleh dadung ngawuk dengan pasukan prajuritnya itu, adalah kera dua yang sekarang sedang mengurungnya Jumlah kera dua yang mengurung itu, memang seperti apa yang telah dikatakan oleh dadung ngawuk ialah 40 Sujud, anak gila Sekarang pasukanku telah siap, dan kau boleh coba menerobos keluar dari kepungannya Jika berhasil kau lolos, akan kuantarkan sampai di tepi hutan Atau kau menyerah saja, tidak usah membuang-buang tenaga yang sia dua, untuk menemani aku di sini Lebih baik aku mati karena melawan, daripada menyerah dan akhirnya menerima siksaan Sebagai mana pernah menimpa diriku, pikir sujud Dengan kebulatan tekat yang tak mengenal takut, sujud mulai menerjang ke depan, serta menyerang dengan tinjunya ke arah kera yang menghadang di depannya Akan tetapi dengan tangkasnya, kera yang diserang itu meloncat ke samping untuk menghindari serangan pukulan Dalam waktu yang sama ketika sujud mulai bergerak, tiga ekor kera yang berada di dekatnya meloncat ke arah kepalanya dari belakang, menjambak rambutnya gondrong dengan sekuat tenaga Sujud terpaksa menarik kembali pukulan tinjunya yang ternyata mengenai tempat kosong Untuk tidak jatuh terlentang sujud segera membalikan badannya sambil menyerang dengan telapak tangan kiri ke arah salah satu kera yang menyambaknya Dan kemudian disusul dengan tendangan kaki mengikuti meloncatnya kera yang menghindari serangannya Akan tetapi sewaktu ia melontarkan serangan tendangannya, tiga ekor kera lagi menarik kakinya, di mana ia sedang berdiri di atas satu kaki Tak ayal lagi, sujud jatuh terguling di tanah Dengan cepat ia berdiri kembali, untuk siap menghadapi serangan-serangan yang mendatang sebagai serangan berangkai Namun ternyata kera dua itu tidak hendak menyerangnya, melainkan hanya mengurung saja, menunggu dan menjaga jangan sampai sujud dapat lolos dari kepungan mereka Melihat sujud jatuh bergulingan, ketawa yang terkekeh-kekeh memuakan terdengar kembali dari dadung ngawuk, seakan-akan melihat permainan yang lucu sekali Cepat sujud bangkit kembali dan menerjang ke lain penjuru Dua ekor kera yang menghadangnya diserang dengan tendangan berangkai dan satu di antaranya jatuh terpental Walaupun sampai dua langkah kera itu terpental karena tendangan, dengan mudah ia bangun kembali di atas keempat kakinya Sambil menyeringai beringas dengan mendesis-desis dan meloncat lagi ke arah sujud Sedangkan kera-kera di belakang sujud sering tak berlompatan dan masing-masing ada yang memegang pinggang, lengan kaki dan ada pula yang menarik-narik celananya Dengan demikian sujud menjadi sibuk karenanya Untuk mencegah jangan sampai jatuh terlentang karena tarikan, tarikan kera-kera itu, sujud dengan ketangkasannya membalikan badan dan tinjunya bergerak minyambar dua ke arah kera-kera yang mengerumuninya Akan tetapi kera-kera itu cepat berloncatan menjauhi untuk menghindari datangnya serangan, serta kembali di tempat masing-masing seperti semula sewaktu mereka mengurung sujud Tetapi kiranya kera-kera itu tidak ada yang bermaksud melukainya, dan hal ini diketahui pula oleh sujud Mereka hanya menghadang, menarik-narik ataupun mendorongnya untuk mencegah jangan sampai sujud lolos dari kepungan mereka Jika semula sujud selalu menerjang dengan serangan tinju dan tendangan, setelah membutuhi bahwa lawan-lawannya tidak berkehendak melukainya, ia pun segera merobah kera menerjangnya Ia meloncat ke arah utara sebagai gerak tipuan, untuk kemudian meloncat kembali ke arah timur dengan gerakan yang lebih cepat Namun kiranya kera-kera itu telah mengetahui terlebih dahulu akan maksudnya Mereka dengan rapihnya berloncatan mendahului menghadang, sewaktu sujud meloncat merobah arah Berulang kali ia mencoba gerakannya itu dengan kera selalu menukar arah, tetapi kera-kera itu pun selalu dapat mendahului gerakan meja Dan dengan demikian ia masih tetap terkurung rapat, di tengah lingkaran kera-kera Badan dan mukanya telah basah bermandikan pelaluh, namun ia tetap masih terus berloncatan kian kemari untuk melepaskan diri dari kepungan prajurit duanya dadung ngawuk Tetapi semua usahanya itu tak pernah berhasil kadang-kadang dia melompat, melambung tinggi dengan diiringi suara bentakan yang nyaring untuk menakut-nakuti kera-kera yang menghadangnya Akan tetapi sebelum ia sempat berpijak di atas tanah kembali kakinya telah ditangkap oleh 3-4 ekor kera dan ditariknya, sehingga ia kembali jatuh bergulingan di tanah Demi melihat jatuhnya sujud bergulingan di tanah, ketawa yang terkekeh-kekeh memuakan dari mulut dadung ngawuk terdengar semakin bertambah keras Demikian pula kera beruk yang besar di sisi kakek itu turut pula berdiri di atas dahan Sambil berjingkrak-jingkrak dengan menyeringai gembira, hingga dahan di mana mereka berdua berpijak menjadi tergetar keras sekali, sampai daun-daunnya jatuh bertebaran Makin lama, sujud merasa makin lelah kehabisan tenaga Gerakannya menjadi sangat lambat Tetapi sebagai anak yang bersifat keras hati tidak mau ia menyerah Dengan sisa tenaga yang masih ada, ia mengamuk dan menerjang dengan serangan tinju dan tendangan duanya yang dasjat kembali Karena dengan kera yang lunak tidak pernah berhasil, kini ia menjadi matu gelap Empat ekor kera terpental jatuh bergulingan terkena tendangan dan tinjunya Demi melihat teman duanya jatuh bergulingan, kera yang lainnya menjadi lebih ganas Lebih dari 15 ekor kera menerjang serentak dari arah belakang, samping dan depan, sujud semakin marah dan bertambah matu gelap Dengan secara membabi buta ia melancarkan serangan yang lebih dasyat terhadap kera dua yang mendekatinya Tarikan, bahkan gigitan di pundak, lengan, betis tidak dirasakan lagi Untuk merobohkan kera dua yang demikian banyak jumlahnya adalah di luar kemampuannya Akhirnya sujud sendiri yang jatuh terguling dan tak sadarkan diri Cambuk di tangan kakek dadung ngawuk berkelebat mengampar di udara dengan mengeluarkan suara seperti petir Dan kera dua yang mengerumuni segera berloncatan menjauhi sujud Seakan-akan mendengar abadua untuk cepat meninggalkan tempat itu Kakek dadung ngawuk turun dan mendekati sujud dengan diikuti kerapiaraannya yang setia Luka dua sujud bekas kena gigitan segera diobati dengan olesan ludahnya Dan kemudian ia memijat badannya sujud dengan jari dua tangannya yang mengandung kekuatan tenaga dalam Pelahan-lahan sujud sadar kembali dan membuka matanya Kau diamlah dan jangan bergerak dahulu, anak gila Dadung ngawuk berkata pelan Dengan masih tetap memijat dua keseluruh tubuhnya Mendengar seruan kakek dadung ngawuk yang lemah lembut Serta merasa diperlakukan demikian baiknya Sujud terpaksa diam menyerah Ia tengkurap di tanah mengikuti perintahnya Jari tangan dadung ngawuk ini memijat dua kepala bagian bakang dan bergerak terus ke bawah menuruti punggungnya sampai di jari dua kakinya Untuk kemudian kembali lagi ke atas sampai di kepalanya Demikian itu, dilakukan sampai berulang kali sambil disertai tiupan pelan dari mulutnya ke arah tubuh yang sedang dipijatnya Rasa hangat menjalar di seluruh tubuh Ternyata kesaktian dadung ngawuk telah membuka semua jalinan saraf yang lemah Serta pembuluh dua darahnya sampai di ujung jari kakinya Kakek dua itu berkata pelan pada dirinya sendiri sambil bersenyum Anak gila tapi baik dan berbakat Hihihik Ada tail alatnya besar di lengannya jari dua tangannya tetap masih bergerak di lengan sujud untuk mengurutnya Setelah selesai mengurut seluruh tubuhnya, sujud kembali disuruh berbaring terlentang Kembali diurutnya dari tulang rusuk sampai perutnya dengan disertai tiupan seperti semula Sesaat kemudian dirasakan oleh sujud bahwa isi perutnya terasa melilit-lilit Dan rasa muak ingin muntah tidak dapat ditahan lagi Semua kotoran isi perutnya keluar dari mulut dan hidungnya dengan mengeluarkan bau amis yang memuakan Badannya terasa lemas tak berdaya, sujud segera diangkat dan dipindahkan ke tempat yang bersih oleh dadung ngawuk di sebelahnya Jamang lekas petikan buah kembuja merah yang hanya tinggal seuntai itu Kera yang selalu mengikuti kakek dadung ngawuk, setelah mendengar namanya dipanggil, cepat meloncat pergi melakukan perintahnya Seakan-akan tahu apa yang dikehendaki oleh kakek dua Majikannya Tak lama kemudian kembali dengan membawa seuntai buah-buahan hijau, menyerupai buah pinang Dengan kuku duanya yang panjang, buah kembuja merah itu dipecahnya untuk kemudian diambil isinya yang berwarna putih susu, serta bulat dua seperti buah kelengkeng Kesemuanya satu demi satu buah kamboja itu oleh dadung ngawuk dimasukkan ke mulut sujud Dan tanpa dirasakan lagi buah itu terus ditelannya Berusahalah untuk tidur Dan jangan mengejangkan anggauta badanmu, perintah kakek kepada sujud, yang segera ditaatinya Jamang, cepat ambilkan sisa makananku Kerajenis beruk yang dinamakan Jamang segera berloncatan pergi, untuk kemudian memanjat sebuah pohon besar yang tak jauh dari tempat itu Dengan membawa tempurung yang berisikan daging ular dan buah manggis, Jamang segera menyerahkan pada kakek dadung ngawuk Tempurung disambutnya dengan masih berjongkok di dekat sujud Wajah sujud yang tadinya kelihatan pucat palsi, berangsur-angsur menjadi merah Seluruh tubuhnya dirasakan panas membara Hingga ia tak sadarkan diri kembali Namun kakek-kakek itu bersenyum puas memperlihatkan kegirangan hatinya Mulutnya segera ditempelkan ke mulut sujud dan ditiupnya pelan mengiringi hembusan napasnya Setelah merasakan basah kuyuk uh keringat di badannya Segera melepaskan tempelan multunya dan kembali duduk bersilah di dekat sujud yang masih berbaring sambil mengatur pernafasannya yang dirasakan tersengal dua kehabisan tenaga Suhu badan yang panas membara dirasakan oleh sujud berangsur-angsur turun dan kembali wajar Bersamaan dengan sadarnya sujud, kakek dadung ngawuk pun telah pulih kembali tenaganya Sedangkan si jamang, kera yang berada di sisinya, turut pula memperlihatkan kegirangannya dengan bergerak lucu Waktu itu telah senja Hari mulai gelap remang, remang Tanpa ada yang memerintah empat puluh ekor kera berloncatan mendatangi dengan masing-masing membawa dahan kering Tak lama kemudian kakek dadung ngawuk dengan batu percikannya segera membuat api unggun di tengah-tengah hutan itu Sesungguhnya sujud sejak tadi telah merasa tenaganya pulih kembali Namun tanpa disuruh kakek gila itu, ia tak berani bangkit Ia tetap saja berbaring terlentang di tanah Sebagai anak angkat ia tunggu lihat tahu pula, bahwa kakek dua itu memijit dengan mengeluarkan tenaga saktinya Demi untuk tambahnya kekuatan baginya Tetapi ia hanya pernah melihat bapak angkatnya berbuat demikian, dan belum pernah mengalami sendiri Buah yang telah ditelannya tadi, belum pernah sekalipun ia melihatnya Bertahun-tahun ia mengikuti ayah angkatnya sebagai pembantu tabib Tetapi belum pernah ayah angkatnya menggunakan ataupun menyimpannya buah seperti apa yang telah ditelannya Bahkan menceritakan saja belum pernah Seingat dia baru kali ini ia melihat pohon kemboja merah berbuah Anak gila yang baik Marilah kita makan bersama Dan jangan bermalas-malasan tidur saja Kakek dadung ngawuk Aku tak mau lagi kau panggil dagang anak gila Sujud menjawab sambil bangkit dea duduk di sebelah kakek dua itu Bagus, bagus, nanti kita lanjutkan lagi perdebatan ini Tetapi sekarang kita makan dahulu Perutmu tentu sudah merasa lapar Daging ular yang gemuk itu dipanggangnya di atas api Serta dipotong-potongnya Dan segera mereka berdua memakannya dengan lahapnya Semua kera yang berada di sekelilingnya tidak ketinggalan Dalam turut pula makan buah duaan yang telah Di bekalnya masing dua Tidak jauh dari tempat perapian Di mana pohon kemboja berada Ternyata ada sebuah sendang yang airnya sangat jernih Untuk cuci tangan, mandi dan sebagainya Mereka cukup menggunakan buangan air yang mengalir Yang kemudian bertemu dengan kalilusi Hanya untuk minum, mereka mengambil langsung dari sendang Dan di dekat sendang itulah kakek dadung ngawuk membuat gubuk kecil Sekedar untuk berteduh di waktu hujan Pada hari dua cerah Ia selalu berada di petohon bermin dua dengan keranya Tidur pun ia selalu di alam terbuka Pada hari esoknya sujud merasa segar serta ringan sekali badannya Dengan mudah ia dapat turut memanjat pohon yang sangat tinggi Serta dapat pula berloncatan di dahan-dahan Mengikuti gerakan kakek dadung ngawuk bersama si jamang Ia mulai tertarik akan keindahan alam di tengah hutan itu Dan maksud untuk cepat dua meninggalkan hutan telah terlupakan pula Mereka duduk pada sebatang dahan yang tinggi Sambil asik bercakap-cakap Anak gila Aku selalu memanggilmu dengan anak gila Bukan tak beralasan Kakek dadung ngawuk mulai bicara Pertamakah seorang diri masuk hutan tanpa tujuan Kedua, memiliki celana dan sarung yang walaupun telah kemal itu cukup menunjukkan bahwa kau adalah keluarga yang raja ataupun bangsawan di kota raja Ketiga, melihat gerakanmu dalam menerjang kerak-keraku kemarin Jelas bahwa gerakan yang kau lakukan adalah terdiri dari jurus dua dari seorang tamtama kerajaan dan yang teracir Kau mengaku bernama sujud Itu tak cocok dengan pribadimu Nama sujud harusnya hanya dimiliki oleh rakyat biasa ataupun seorang anak pendeta, berahmana, sedangkan tulang dua dan darahmu menurut pengetahuanku setelah aku raba kemarin, kau adalah keturunan orang bangsawan ataupun orang kaya Ataupun serangan daya kesaktian lainnya Dan juga kebal akan segala macam racun yang merangsang melalui pencernakan Akan tetapi jika tidak kuat akan panas badan sewatu memakannya akan mati seperti orang hangus terbakar Dan orang harus memakannya buah tulak tuju itu habis seuntai semua Ternyata setelah aku buka jalingan syaraf duamu dan pembuluh darahmu semua, serta aku kosongkan isi perutmu, kau telah berhasil melampaui saat yang berbahaya itu Maka dengan demikian berarti memang cocok untukmu Demi mendengar tutur kata kakek dadung ngawuk itu sujud merasakan tenggorokannya seperti terkunci Tak mampu ia mengucapkan terima kasih akan pemberian yang tak ternilai itu Ia menyesal karena semula ia mengira bahwa kakek dadung ngawuk bermaksud jahat padanya Padahal kenyataannya kini ia malah berhutang budi yang tak mungkin dapat membalasnya Waktu itu siang tengah hari Matahari telah berada di atas kepala dengan menyinarkan panas yang membara, memandangi seluruh alam terbuka Namun di pohon yang rendang itu, mereka tidak merasakan teriknya sinar matahari Angin yang selalu meniup di siang hari itu membuatnya mereka tetap segar tak berkeringat Tiba dua pohon dua di sekitarnya bergoyang gemuruh Suara cacowatan terdengar semakin mendekat Pasukan kera dadung ngawuk datang berkumpul dengan membawa bermacam dua buah-buahan Sebagaimana biasa pada tiap pukul 2 siang tengah hari untuk makan bersama-sama Dadung ngawuk pun segera turun dengan diikuti oleh jamang dan sujud Dengan rapinya kera dua itu duduk berjongkok mengelilingi mereka setelah meletakkan buah-buahan yang dibawanya masing dua tadi di hadapan kakek dadung ngawuk Setelah dadung ngawuk mengambil yang dipilihnya secukup untuk keperluan mereka bertiga, maka sisanya segera dibagikan kepada semua kera dua anak buahnya oleh si jamang Dan apabila ada salah satu di antaranya yang merampas karena tak sabar menunggu oleh si jamang diberi tamparan dan gigitan Kiranya satu pun antara mereka tidak ada yang berani melawan si jamang Kera dua itu semuanya adalah jenis beruk Memang kera jenis beruk itu rata dua memiliki daya pengertian yang hampir menyerupai manusia Mereka dapat dengan mudah menghafal gerakan yang dipelajari dengan isyarat-isyarat tertentu Hasil ketekunannya kakek dadung ngawuk dalam mengasuh mereka yang telah bertahun-tahun lamanya menunjukkan hasil yang memuaskan Dimana kera dua itu selalu menunjukkan ketaatannya dan kesetiaan mereka padanya Anak gila Nasibku serupa dengan nasibmu Dadung ngawuk mulai lagi dengan bicaranya untuk memecah kesunyian setelah mereka selesai makan Dan matanya nampak basah karena mengembeng air mata Hanya, aku telah menemukan tempat batu nisan dimana orang tuaku dikuburnya Sedangkankah sama sekali belum menemukan jejaknya Ya ah, ku nasihatkan agar kau jangan putus asa untuk mencari orang tuamu Dan aku akan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuanku yang ada Kakek dadung ngawuk menghela nalas panjang Dan berhenti sejenak untuk mengusap air matanya yang kini mulai meleleh di pipinya yang keriput itu Tetapi, kau harus masih menambah kepandayanmu untuk bekal dalam perjalanan guna tercapainya tujuanmu Ketahuilah, bahwa orang dua terkutuk seperti Durga Saputra dan lain duanya yang masih banyak lagi untuk disebutkan satu persatu itu Kini berkeliaran di mana-mana Kekebalan menanggulangi daya guna dua ataupun daya sakti Yang kini telah kau miliki tidak ada artinya Jika tidak dilengkapi dengan ketangkasan serta kesaktian lain sebagai pepukulan balasan terhadap lawan Untuk itu, dalam waktu yang singkat ini aku akan mengajarmu Sekedar penambah bekal dalam pengembaraanmu Dengan penuh perhatian sujud mendengarkan nasihat serta petunjuk dua dari kakek dadung ngawuk Ia sangat kagum akan ketinggian budi yang dimilikinya Tidak mengira bahwa kakek yang dalam penglihatannya sebagai orang gila itu Tiba dua dapat berubah menjadi seorang penasihat dengan penuh ap rasa sebagaimana lajaknya seorang guru Suara tawa yang biasanya selalu mengiringi dengan nada yang terkekeh Kekeh seperti orang sinting Kini lenyap dan menunjukkan wajah yang bersungut-sungut dengan keningnya berkerut Sejak saat itu sujud tiap pagi hari Sebelum Fajar menyingsing mendapat latihan ilmu kanuragan Ialah ilmu ketangkasan serta pukulan sakti dari kakek dadung ngawuk Waktu berjalan, dengan tidak terasa Tau-tau sujud telah menjadi murid kakek gila Dengan bekal kecerdikannya dan ketekunan yang dimiliki Maka dengan mudah sujud dapat menguasai gerakan langkah guru sakti dengan sempurna Guru sakti ialah gerakan mengelak dari serangan lawan dengan langkah dua Seperti gerakan orang yang sedang mabok Gerakan mana dapat juga digunakan sebagai langkah dua menyerang musuh Jari dua tangannya dapat ditegangkan menjadi sekeras baja Dengan jari dua itu ia dapat menusuk tembus benda dua yang keras seperti kayu dan sebagainya Kepadanya juga diberikan pelajaran dua mengenai sendi dua kelemahan tubuh manusia Mengikuti dasar jalinan saraf dua pokok Serta nadi dua pembuluh darah Atau disebutnya juga ilmu pengapesan Namun semua rangkaian jurus duanya adalah merupakan gerak guru sakti Ialah ciri asli daripada ilmu tata bela diri ciptaan kakek dadung ngawuk Dimana gerakannya adalah menyerupai seorang gila Dan si jamang adalah kawan setianya dalam berlatih tiap harinya Kini sujud dapat dengan mudah menerobos kepungan kera dua yang empat puluh jumlahnya Dengan serangan tendangan serta totokan jari duanya yang tepat mengenai jalinan syaraf yang dikehendaki Kera dua teman berlatihnya jatuh bergelimpangan tak berdaya Tanpa mendapat luka yang membahayakan Gerakan guru sakti dengan langkah duanya yang ajaib Dapat menghindari serangan dua dasyat yang bertubi-tubi dan sukar untuk diduga sebelumnya Setelah dianggap cukup memiliki kepandayan sebagai bekal dalam perjalanan mencari orang tuanya Oleh kakek dadung ngawuk, sujud diperkenankan meninggalkan hutan blora Dengan bekal kepandayanmu itu, yang sangat sederhana serta kekebalan yang kau miliki Tidak perlu lagi kau khawatir akan berjumpa dengan durga saputra atau sebangsanya Hanya pesanku, setelah kau berhasil menemui orang tuamu, aku sangat mengharapkan kehadiranmu kembali untuk menjengukku sebentar Sebelum aku meninggalkan dunia yang amat kotor ini, aku masih ingin bertemu dengan kau sekali lagi Mendengar kata dua pesan kakek dadung ngawuk sewaktu ia diantar sampai di tepi hutan dirasakan berat untuk berlalu dari tempat itu Tenggorokannya terasa sangat sukar untuk mengeluarkan kata dua seperti tersumbat tak kuasa untuk melahirkan isi hatinya Hanya air matanya lah yang meleleh perlahan-lahan di kedua belah pipinya Ia hanya dapat menganggukan kepalanya sambil berlutut dengan takzimnya Dalam hati sujud bersumpah, bahwa ia tentu akan memenuhi pesan kakek dadung ngawuk Akan tetapi sebelum ia bangkit dari berlutut, kakek dadung ngawuk telah lenyap dari depan hidungnya Sujud memandang dengan heran akan kesaktian kakek dadung ngawuk Kemana perginya sampai ia tak mengetahui, bayangannya pun tak nampak Dengan langkah yang bimbang serta dipaksakan sujud berjalan memasuki kota Wirosari yang tak demikian jauh letaknya dari tepi hutan sebelah barat Kesibukan dalam kota pada sore itu, ternyata masih nampak ramai Namun tidak seorang pun kini memperhatikannya sewaktu mereka berpapasan Mereka diliputi oleh kesibukannya masing dua Dengan pakaiannya yang telah compang camping serta kumal Sujud berjalan mengikuti orang dua yang sedang berbelanja di sepanjang jalan tengah kata Ia membeli pakaian sederhana warna kelabu untuk dikenakan sebagai ganti daripada baju dan celananya yang telah compang camping itu Setelah berganti pakaian di tempat yang sepi, ia kembali lagi memasuki kota untuk mencari warung makan serta tempat untuk bermalam Esok paginya sewaktu Sujud meninggalkan rumah penginapan, tiba dua terdengar jeritan anak kecil dari seberang jalan di mana ia sedang berdiri Seekor kuda yang tak dapat dikendalikan oleh penunggangnya menerjang dua anak kecil yang sedang enak berjalan bergandengan Hingga satu di antaranya terpental dan jatuh bergulingan di tanah Yang menjerit itu adalah anak perempuan yang umurnya kira 26 tahun Sedangkan yang jatuh bergulingan itu adalah anak lelaki yang usianya sekitar 8 tahunan Mudah diterka bahwa mereka adalah kakak beradik dari keluarga miskin Dengan cepat Sujud lari dan menyambar anak kecil yang menjerit serta dipondongnya mendekati anak laki dua yang masih terlentang di tanah di tepi jalan Akan tetapi sewaktu ia berjongkok sambil memondong anak perempuan kecil itu, kuda yang binal itu telah menerjang kembali ke arahnya Sungguh pun dia dapat mengeiak, tetapi anak yang terlentang itu tentu tak mungkin dapat terhindar dari injakan kaki kuda Orang dua perempuan yang sedang berlalu sering tak menjerit demi melihat kejadian yang mendebarkan jantung itu Akan tetapi, dengan tanpa diketahui oleh orang-orang yang sedang melihatnya dengan penuh kecetuasan, kuda dan penunggangnya jatuh terguling ke samping Kedua kaki kuda tegang berkelejotan, sedangkan penunggarunya terpental jatuh bergulingan di tengah jalan Tanpa menghiraukan kejadian atas penunggang dan kudanya, sujud membangkitkan anak lelaki yang masih terlentang di tanah itu, segera diseretnya lebih menepi lagi Kiranya anak lelaki itu hanya terluka ringan karena kebentur batu dua di jalan, hanya ia tak sadarkan diri karena kagetnya Penunggang kuda yang jatuh bergulingan segera bangkit berdiri dan melangkah mendekati kudanya yang masih menggelimpang di tanah dengan kakinya berkelejotan Penunggang kuda yang jatuh itu adalah seorang pemuda yang usianya tak lebih dari 20 tahun, dengan pakaiannya yang serba idah Wajahnya tampan, namun tingkah lakunya kelihatan kasar dan sombong dengan muka merah padam karena malu dilihat orang banyak Sambil mengibaskan tangannya untuk menghilangkan debu yang melekat di pakaiannya, ia memeriksa kudanya yang masih terlentang Hai jembel kecil, kau apakan kudaku tadi bentaknya tertuju pada sujud? Tak tahu Mungkin terpelanting karena tarikan lis yang kau lakukan sendiri, jawab sujud Dengan tanpa menoleh Sambil berjalan dengan memondong anak perempuan kecil serta menggandeng anak lelaki yang telah siuman kembali Hai titik, berhenti dulu Berkata demikian pemuda itu mengulang kembali memeriksa kudanya Mendengar pemuda itu membentak-bentak, orang dua yang mengerumuni segera berlalu untuk menjauhi Sujud segera berhenti sejenak dan mengawasi ke arah pemuda yang masih menggumam tak menentu Pengalamannya yang penuh kepahitan pada tahun yang lalu dapat untuk peringatan Kini ia tak mau melayani marahnya si pemuda Ia tetap berlagak tolol, seakan-akan tak tahu sama sekali akan sebab musababnya terpelantingnya kuda dengan penunggangnya Sedangkan sebenarnya, sewaktu kuda menerjang ke arahnya dengan cepat ia menotok nadi pembuluh darah serta urat dua penggerak kaki depan kuda Dengan kedua jari tangan kirinya Akan tetapi karena hal itu dilakukan dengan kecepatan yang luar biasa, maka sukarlah diikuti oleh orang-orang yang tidak mempunyai pengertian Kiranya totokan jarinya itu ter-akan tetapi, dengan tanpa diketahui oleh orang-orang yang sedang melihatnya dengan penuh kecemasan Kuda dan penunggangnya jatuh terguling ke samping Lampau keras, hingga nadi pembuluh darah sebelah kanan pecah karenanya Dengan demikian maka tak mungkin dapat dipulihkan kembali Mendengar jawaban sujud serta melihat gerak-geriknya yang tolol itu si pemuda menjadi percaya Sudahlah tanda seru Lekas pergi tanda seru Ku suruh mengganti kerugianku, juga kau tak akan mampu Ia membentak dan menggumam, masih untung kepalamu tak pecah terinjak oleh kudaku Cepat sujud meninggalkan pemuda itu, dengan lagak ketakutan Pergi menuju ke pasar kota dan segera memasuki sebuah warung makan Kedua anak tadi disuruhnya makan sepuas-puasnya Alangkah girangnya, setelah sujud mengetahui bahwa kedua anak itu adalah Martiman dan Martinem Mereka saling berpelukan penuh rasa haru Tidak menduga bahwa akan berjumpa di kota Wirosari dengan tangis terisak-isak Martiman menceritakan, bahwa ibunya telah meninggal setengah tahun yang lalu Dan kini mereka berdua kakak beradik terlunta-lunta sebagai anak yatim piatu dan menjadi pengemis Tidak terasa pula pipi sujud basah pula oleh air matu yang meleleh karena penuh rasa haru Demi mendengar cerita yang dialami oleh Martiman dan Martinem berdua Sudahlah, men Tak usah kau selalu bersedih hati Ikut saja kau berdua dengan aku Aku pun hidup sebatang kera di dunia ini Kita senasib dan sependeritaan Nem, kau jangan rewel di perjalanan nantinya Jika nanti kau lelah akulah yang akan memondong mu Sujud berkata lemah lembut untuk menghibur Martinem Kiranya tawaran itu sangat mengirangkan hati kedua anak tadi Oleh sujud mereka berdua segera diberikan pakaian untuk ganti Karena pakaian yang mereka kenakan telah kemal-cumal Setelah cukup kebutuhan yang diperlukan Mereka bertiga segera meninggalkan pasar kota untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke arah barat Akan tetapi setelah mereka di perbatasan luar kota Tiba-tiba sujud mendengar derap langkah kaki kuda dari arah kejauhan Setelah makan buah deru seketi Sujud memiliki perasaan yang sangat tajam Denyut jantungnya dirasakan sangat berdebar-debar Dan rasa cemas akan datangnya bahaya cepat meliputi dirinya Cepatlah kau jalan lebih dahulu berdua Martinem Men, dan tunggulah di desa depan itu sampai aku datang menyusulmu Biarlah aku menghadang mereka yang tengah mendatang berkuda itu Kita Tapi untuk apa kau menghadang mereka, keng sujud? Sudahlah Jangan menabuang-buang waktu Aku khawatir mereka akan datang mengganggu Dengan tak mengulangi pertanyaannya Martiman segera mentaati perintah sujud Ia memondong Martinem sambil berlari-lari kecil dengan rasa ketakutan Sementara itu sujud berjalan biasa, akan tetapi dengan penuh kewaspadaan Dan memang benar dugaan sujud Tiga orang berkuda memacu kudanya masing-masing seakan-akan berebut mendahului sampai di tempat tujuan Ternyata seorang di antaranya adalah pemuda yang tadi jatuh bergulingan di jalan Hai, anak jembel Berhenti sebentar, serunya, setelah mereka dekat berada Titik di belakangnya sujud segera berhenti di tepi jalan Sambil menengok ke arah datangnya suara Tiga orang serentak turun dari kudanya dan mendekati sujud yang berdiri dengan berlagak tolol Inikah dan Mas Daksa, anaknya, tanya satu di antaranya kepada si pemuda tadi Ya, betul jawabnya singkat Tetapi cobalah akan ku tanya kata seorang yang lain Sujud masih saja berdiri dengan lagak yang tolol mengawasi ketiga orang pendatang dengan ternganga Dan Mas Daksa, demikian nama pemuda itu, adalah putera Panowo Wirosari yang sangat terpandang dan disegani oleh para penduduk kota itu Setelah tadi Atta dapat memotong kudanya bangkit, ia pulang ke banjar Kapanowo dan bersama-sama dengan pengawal peraja serta juru penegar, perawat kuda Ia kembali ke tempat di mana kudanya menggelimpang di tepi jalan Setelah juru penegar, memeriksanya dengan teliti, kaki kuda sebelah depan ternyata lumpuh, karena terluka di dalam Dengan susah payah juru penegar mengurut dua tulang kakinya, akan tetapi sia-sia belaka, karena ternyata tulang duanya tak menderita apa dua Hanya pahanya sebelah ia dalam semakin membengkak Dengan demikian teranglah, bahwa lukanya kuda itu bukan karena jatuh terpelanting, ataupun akibat jatuh terkilir Akan tetapi akibat serangan pukulan yang tak diketahui, bagaimana caranya Namun jelas, bahwa penyerang tadi tentu memiliki kepandayan Timbulah kini kecurigaan akan kemungkinan adanya serangan gelap Denmas Daksa menduga, bahwa tentu ada orang lain yang menyerang, sewaktu sujud menyelamatkan anak kecil itu Dan orang lain itu tentu kawan atau orang tuanya sujud yang menyaru sebagai penonton yang tadi banyak mengerumuninya Maka dengan dikawal oleh dua orang punggawanya Denmas Daksa mencari sujud untuk mendapatkan keterangan tentang orang yang berani menyerang kudanya secara gelap Anak jembel, siapa namamu? Tanya seorang dengan kasar Orang itu tinggi besar dan hitam warna kulitnya mukanya nampak bengis Saya Sujud, jawabnya singkat sambil masih melongot, memperlihatkan ketelolannya Sementara itu Denmas Daksa mengawasi sujud dengan penuh selidik dan sebentar-bentar saling pandang dengan seorang punggawa di sebelahnya yang tubuhnya pendek kokoh Sujud, di mana rumahmu? Menghadapi pertanyaan ini, sujud agak sukar juga untuk memberikan jawabannya Laterdiam untuk memikir jawaban apa yang harus diberikan, agar mereka segera puas Akan tetapi belum juga ia sempat menjawab Orang yang bertanya telah membentaknya dengan kasar karena tak sabar, jawab cepat di mana rumahmu tanda tanya Dari Jepan, nama desa itulah yang masih ia ingat, sebelum ia memasuki hutan blora, maka disebutnya lah sebagai jawaban, agar memuaskan mereka Akan tetapi dengan jawaban itu malah semakin menyulitkan baginya Bertiga mereka saling berpandangan dengan sikap yang mencurigakan Apa titik? Dari Jepan, katamu tadi? Mana mungkin? Jepan itu sangat jauh dari sini, dan untuk jalan memotong harus melalui hutan belukar yang sangat berbahaya Ayo Jangan bohong, jawab dengan sebenarnya Kurang ket jika kau membohong Benar, memang saya dari desa Jepan Dengan siapa kau datang ke Wirosari? Kini kecurigaan ketiga orang itu terhadap sujud semakin bertambah Jika ia betul dua dari Jepan, tentu tidak akan berjalan sendirian pikir mereka Bohong mentaknya, Ayo Iekas, tunjukkan siapa namamu Ataupun orang tuamu yang datang bersamamu ke Wirosari Aku tidak dusta Datangku kemari seorang diri Jika tidak mau mengaku, akan kusret kembali ke kota Berkata demikian orang tinggi besar itu sambil melangkah maju setindak dan mengulurkan tangannya untuk menangkap pergelangan tangan sujud yang sedang berdiri terlongong dua Akan tetapi sujud sekarang bukan sujud pada setahun yang lalu Dengan pengalamannya yang penuh kepahitan, ia tak mau lagi dipermainkan orang Ia terhuyung dua ke samping kiri dengan membungkukan badannya, sambil jari duanya memegang dan menotok ke arah ketiak kanan lawan yang terbuka Gerakan itu amat cepat dilakukannya, dan orang hanya melihat ia terhuyung-huyung seperti langkah orang mabok yang tidak menentu Dan akibatnya hebat sekali Orang tinggi besar itu dengan tiba-tiba berjingkrak dua sambil mengaduh kesakitan, karena tangannya kanan dirasakan lumpuh tak dapat Digerakan lagi Melihat kejadian yang aneh ini, Denmas Daksa dan seorang pecung awal lainnya terngangah heran dan saling pandang Mereka belum percaya, bahwa temannya mendapat serangan dari seorang anak tanggung yang kini berada di hadapannya Dilihatnya kanan-kiri dan sekitarnya, barangkali ada orang lain yang turut campur tangan, membantu sujud dengan serangan rahasia secara sambitan ataupun carry-nya Setelah nyata, bahwa tidak ada orang lain yang bersembunyi, maka teranglah bahwa anak tanggung ini yang sedang dihadapinya bukan merupakan anak biasa Mereka berdua segera serentak bersama-sama menyerang sujud dengan pukulan dan tendangan silih berganti Namun kembali sujud dengan gerakan langkahnya warusak didapat dengan mudah menghindari serangan, sehingga mereka selalu memukul tempat kosong Seperti layaknya seorang sedang mabok minuman, sujud melangkah maju terhuyung dua untuk kemudian meloncat ke samping ataupun jatuh berjongkok seperti kera dengan kedua tangannya mengibas menangkis serangan susulan yang mendatang Sifat keberanian yang dimiliki membuat ia ingin menguji dan membuktikan sendiri akan kehebatan gerakan jurus dua wuru sakti yang baru saja dipelajari dari kakek Dadung Ngawuk Ia sengaja tak mau menyerang lawan terlebih dahulu, sebelum mempermainkan lawan duanya yang ternyata hanya mengandalkan ketangkasannya dan kekuatan tenaga yang wajar saja Sebagai seorang yang usianya masih muda, dan Mas Daksa muda naik darah Dengan penuh nafsu ingin cepat meringkus lawannya, ia mambabi buta menyerang dengan pukulan dua dan tendangan-tendangan kilat yang bertubi dua, akan tetapi tidak pernah menyentuh sasarannya Semula mengira bahwa serangan dua yang selalu jatuh di tempat kosong itu hanya suatu kebetulan saja Akan tetapi setelah mereka berdua berulang kali menyerang serentak dengan jurus duanya yang mereka anggap sebagai jurus simpanan juga tak mampu merobohkan Segeralah ia sadar bahwa lawannya anak tanggung ini memang memiliki kepandayan yang tidak dapat dipandang ringan Hanya saja karena mereka belum pernah mendapat balasan serangan, maka masih tetap mengira bahwa lawannya hanya pandai mengelak Jika tak mau menyerahku belenggu, akan kurobek perutmu nanti dengan golok ini Seru dan Mas Daksa sambil menghunus goloknya dan ia langsung menyerang Gerakannya cepat laksana kilat menyambarlah meloncat ke depan satu langkah dengan membungkukan badannya Sedang tangan kanannya yang memegang golok menyerang ke arah perut bujud dengan gerakan tusukan melintang dari kiri ke kanan Menghadapi serangan yang sangat ganas dan cepat itu, sujud masih juga sempat ketawa seperti orang setengah gila Kiranya sifat dua kakek dadung ngawuk yang sinting itu kini dimiliki pula olehnya Sewaktu goloknya menyambar kurang setengah jengkal dari perutnya, ia menjatuhkan diri ke belakang dengan ujung kakinya menendang si kulengan kanan dan Mas Daksa Dan dirangkaikan dengan gerak berjumpalitan surut ke belakang Itulah gerak langkah wuru sakti dengan jurusnya Mabok berguling merampas senjata yang sukar diduga sebelumnya Dan Mas Daksa berseru terkejut dan dirasakan tulang tangannya seperti patah dan lumpuh seketika Goloknya terlepas dari genggaman dan terpental melambung tinggi, untuk kemudian jatuh di tanah dalam jarak kurang dari sepuluh langkah Sebenarnya siku-siku lengannya tadi bukan patah tulang, akan tetapi hanya terkena syaraf penggeraknya saja, sehingga dirasakan amat sakit, tak ubahnya seperti patah tulang Sebagai seorang yang cepat naik darah, dan Mas Daksa tak mau menyerah demikian saja Serangan yang gagal di tengah-tengah masih juga dilanjutkan dengan rangkaian tendangan kaki silih Berganti, dan bersamaan dengan itu, seorang punggawa pembantunya telah pula menghunus kelewangnya Serta membantu menerjang sujud dengan serangan bacokan yang dasyat Namun kembali lagi sujud menghindari serangan dengan gerakan bergulingan ke samping kanan dengan cepat bangun berjongkok Serta meloncat seperti kera meloncati kepala dua orang lawannya untuk kemudian jatuh berdiri di belakang para penyerangnya di depan kuda yang sedang berdiri dengan meringki-keringki Sungguh suatu gerakan yang mentakjubkan bagi para penyerangnya Mereka tak menduga, bahwa lawannya seorang anak tanggung memiliki kesaktian yang demiksan tinggi Anak siluman jahanam, bentak punggawa yang bertubuh pendek dengan kelewangnya di tangan, rasakan babatan kelewangku Kepalamu akan menggelinding terpisah dari gembungmu Hahaha titik hahaha Menyebelih ayam pun kau tak becus, apalagi akan memenggal leherku Ini kalau mau memenggal, sujud ketawa terkekeh-kekeh mengejek lawannya sambil mengulurkan lehernya yang pendek itu Dihina demikian, punggawa yang bersenjatakan kelewang itu kelihatan lebih marah lagi Mukanya menjadi merah padam sampai di ujung telinganya, dan matanya membelalak liar menahan rasa dendamnya yang tak terhingga Ia meloncat selangkah, sambil mengayunkan kelewangnya dalam gerakan bacokan yang disertai pengerahan tenaga penuh Karena kemarahan yang telah mencapai pada puncaknya Namun sujud masih saja berdiri dengan ketawa terkekeh-kekeh dan kepalanya Mengangguk-angguk mengejek lawannya Kelewang berkelebat di atas kepalanya, seakan-akan tak ada kemungkinan lagi untuk menghindari serangan yang kejam dan dasyat itu Tetapi dengan tidak diketahui bagaimana caranya, sujud telah berada di balik kuda yang berdiri tadi Bacokan kelewang mengenai tempat kosong, cepat dirobahnya mendia di gerakan tebangan yang ternyata tepat mengenai kedua kaki kuda belakang yang berdiri di hadapannya Tak ayah lagi kuda meringki keras dan jatuh terkapar di tanah dengan kedua kaki belakangnya buntung terkena sabutan kelewang Sedangkan kuda lainnya berjingkerakan lari meninggalkan tempat itu Punggawa itu segera meloncat surut ke belakang sambil berseru terkejut Ternyata pada waktu kelewang tadi hampir jatuh tepat di atas kepala, sujud menyelinap dan menerobos di bawah perut kuda yang berdiri di belakangnya Dengan demikian susulan rangkaian serangan punggawa yang tak dapat ditarik kembali, tepat mengenai kuda yang menjadi penghalang antara dia dan sujud Haaa, 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 apa kataku? Kalian hanya bisa memotong kaki kudamu sendiri yang tak berdosa, sujud berseru mengejek sambil ketawa nyaring Dipermainkan demikian punggawa itu menjadi lebih beringas dan kini ia menerjang dengan kelewangnya secara membabi buta Sementara itu Denmas Daksa telah lari mengejar kudanya yang meninggalkan tuannya Akhirnya dapat juga kuda itu dipegang, dan segera meloncat di atas pelana, untuk kemudian meninggalkan teman duanya dengan tidak menghiraukan lagi Tangannya masih juga dirasakan sakit dan kaku tak dapat digerakkan Sebentar aku akan kembali titik Teriaknya, sambil memacu kudanya Dengan kecerdasan otaknya sujud segera dapat menangkap makutnya, bahwa Denmas Daksa tentu kembali dengan membawa bala bantuan Dengan langkah dua ajaibnya seperti orang yang mabok, sujud menyelinap kian kemari di antara sinar kelewang yang berkelebatan bergulung dua mengurung tubuhnya Karena menganggap telah cukup mempermainkan lawannya, serta yakin akan kehebatan gerakan ilmu huru sakti yang dipelajarinya Kini sujud bermaksud segera ingin mengakhiri pertarungan dengan cepat Sambil menyelinap dan menerobos di bawah ketiak lawan, jari-jari sujud yang telah ditegangkan bergerak cepat menotok lambung lawan tepat bawah tulang rusuk Tak ayal lagi punggawa itu roboh Terguling di tanah dengan jeritan tertahan Nafasnya terasa sesak dan kemudian tak sadarkan diri Melihat temannya jatuh pingsan terguling di tanah, si punggawa yang tinggi besar segera lari sambil memegang lengan kanannya sendiri yang dirasakan masih sakit dan lumpuh Demikian pula sujud, dengan tak menyianyakan waktu lagi segera melesat pergi, meninggalkan tempat itu menuju ke desa di mana Martinem dan Martiman telah menunggu lama dengan penuh rasa cemas Karena khawatir akan tersusul oleh datangnya Den Mas Daksa berserta kawan-kawannya yang belum diketahui jumlahnya, sujud mempercepat jalannya dengan memondong Martinem dan diikuti oleh Martiman menusupi jalan-jalan desa dan sawah-sawah menuju ke arah barat Dugaan sujud memang benar adanya Tak lama kemudian Den Mas Daksa telah datang kembali dengan membawa 12 orang punggawa berkuda Mereka memasuki desa-desa di sekitarnya di mana pertempuran tadi terjadi untuk menangkap sujud Ternyata sujud tak dapat diketemukan Untuk melampiaskan kemarahannya orang dua desa yang tak mau membantu mencarinya dipukuli dengan cambuk dan ditendangi beramai-ramai Setelah berjalan jauh dan merasa yakin sudah terhindar dari para pengejar Sujud menurunkan Martinem dari pondongannya, kemudian diajaknya berjalan sendiri sambil digandeng tangannya Mengapa tadi kakang lama sekali dan bajumu kumal penuh dibu, apakah kakang tadi disiksa oleh mereka? Martinem bertanya memecah kesunyian OCH, mana mungkin mereka berani menyiksaku? Jawab sujud sambil membusungkan dadanya Aku sampai lama menyusulmu sebab tadi aku harus menyaksikan mereka memotong kaki kudanya sendiri Beri tanda seru, dipotong sendiri, bagaimana kang? Dan lagi mengapa bajumu sampai kotor sekali? Dipotong sendiri, yah, dipotong sendiri dengan keluangnya Mungkin mereka butuh daging kuda Tadi saya mencoba minta dagingnya sedikit saja, ternyata mereka sangat pelit Lalu kakang diapakan oleh mereka? Ya ah, mereka mau memukulku, tapi aku dengan cepat lari sambil memungut batu dan segera ku lempar ke arahnya yang kebetulan tepat mengenai kepalanya seorang di antara mereka hingga benyol Lalu mereka lari semua, takut kalau akan ku lempar batu lagi tanda seru Kau pandai membual kang titik Aku agak tak percaya dengan ceritamu itu tanda seru Tak percaya ya sudah tanda seru Habis aku harus menjawab bagaimana? Betul kok, Kang Martiman tanda seru Kang sujud memang pandai sekali melempar Martinem memotong bicara dengan logat kekanak-kanakan yang sangat lucu Kini mereka bertiga berjalan sambil bersenda gurau dengan riangnya Sebentar-sebentar mereka tertawa terpingkal-pingkal karena masing dua senang bergurau dan melucu dengan sifat kekanak duaannya Martinem dan Martiman merasakan betapa senangnya mereka ini mengikuti sujud yang membekal luang banyak Mereka tak perlu lagi khawatir kelaparan dalam pengembaraannya Sebagaimana telah dialaminya sewaktu mereka belum berjumpa dengan sujud Makanan apapun yang diinginkan pasti akan dibelikan oleh sujud untuk dinikmati bersama-sama Hanya permimaan untuk memakai pakaian yang indah oleh sujud selalu ditolak dengan kata-kata lemah lembut serta janji dua Bahwa kelakalau telah sampai di Indramayu akan dibelikannya Hal ini memang disengaja karena mengingat pengalamannya sendiri sewaktu ia minggat dari senapatan dulu Bukankah dengan pakaian yang bagus itu hanya akan menarik perhatian orang banyak? Serta akibatnya akan menimbulkan banyak kesulitan Lagi pula masih berapa lama untuk menempuh perjalanan sampai di Indramayu Ia sendiri juga tidak dapat mengetahuinya Dengan mengaku bahwa mereka bertiga adalah saudara sekandung yang hendak mengunjungi pamannya yang kini tinggal jauh dari desa yang dilaluinya Banyak orang dua pedesan yang menaruh rasa belas kasihan Dan dengan demikian mereka tak sukar untuk mencari tempat menginap di waktu malam harinya Di samping mendapat tempat untuk mengasuh dan menginap Tidak jarang pula mereka mendapatkan pemberian sajian berupa makanan dari para orang dua yang memberikan tempat bermalam Tiap kali ada kesempatan yang baik Iyalah pada waktu sepi tak terlihat orang Sujud selalu mengulang melatih diri semua pelajaran dua yang pernah diterima dari kakek dadung Mengawuklah melakukan latihan dua itu biasanya pada waktu fajar atau senja di tengah dua tegalan ataupun dataran kosong yang dilalui dalam perjalanannya Karena geraknya selalu aneh dan sukar diikuti maka Martiman dan Martinem hanya duduk menunggu di dekatnya dengan mulut ternganga saja Mereka berdua tidak mengerti gerakan apa yang sedang dilakukan oleh sujud Sering kali Martiman mengajukan pertanyaan mengenai perhuatan yang dilakukan oleh sujud Akan tetapi selalu dijawab oleh sujud dengan bergurau saja Dan akhirnya Martiman menjadi bosan sendirinya untuk mengajukan pertanyaan di dua yang sering kali ditanyakan Yang jawabannya tidak memuaskan hatinya Martiman yang diketahui oleh kedua arak itu Hanya gerakan dua jari duanya yang mampu memecahkan batu dengan totokannya Hal ini sungguh membuat mereka berdua heran dan bangga Sewaktu tengah berjalan pun, sujud sering kali dengan tiba dua meloncat tinggi meraih dahan pohon yang dijumpai dalam perjalanan Dan kemudian bergantungan seperti kera di dahan pohon itu Sedangkan Martiman dan adiknya hanya dapat ikut bergembira sambil bertepuk-tepuk tangan memuji akan ketangkasannya yang mengagumkan itu Tanda Bintang Bagian 4 Setelah mereka berjalan selama 4 bulan, sambil menikmati keindahan alam yang dijumpainya Kini mereka bertiga berjalan mengitari Gunung Selamat melalui selatan Dan tibalah di desa Dua Kerangan, Bumiayu, dan Perupuk Untuk kemudian menyeberangi kali pemali menuju ke kota Banjararja Sungguh pun waktu telah lewat senja, mereka tiba di kota Banjararja akan tetapi sinar lampu dua minyak penerang kota ternyata cukup terang menerangi hingga menambah semaraknya keindahan kota yang ramai itu Pada waktu itu memang baru ada keramaian di kota Di alun-alun ke Banjararja nampak jelas adanya bangunan sebuah panggung yang luas yang biasa dipergunakan untuk pameran suatu pertunjukan keramaian Panggung yang luasnya dalam bentuk segi panjang selebar 10 langkah dan panjangnya tak kurang dari 20 langkah itu Dibuat dengan papan kayu jati yang tebalnya kira-kira setengah jengkal dengan tiang-tiangnya yang rapat serta kokoh kuat setinggi manusia berdiri Panggung itu merupakan panggung terbuka tak beratap, dan di sekelilingnya dihias dengan janur kuning serta diselang-seling dengan pita dua sutra beraneka warna Serakit gelamalan dengan para pemukulnya nampak pula berada di atas panggung, di sudut samping sebelah belakang Bangku-bangku panjang dengan meja-mejanya berderet-deret teratur rapih di depan panggung, dan telah penuh pula dengan para tamu undangan Hanya dua baris bangku terdepanlah yang kelihatan masih kosong dan tak ada yang berani menempatinya Jauh di belakang para tamu undangan dengan batasnya kawat yang terpanjang, di mana rakyat yang menonton telah berjejal-jejal berdiri, dengan saling berebut untuk dapat berada di depan Demikian pula keadaan di sekitarnya, samping kanan dan kiri panggung itu Di dalam alun-alun yang luas itu, banyak pula warung-warung darurat yang berjualan makanan serta ada pula yang menyediakan tempat-tempat untuk bermalam bagi para pengunjung dari jauh, dengan penarikan biaya yang sangat rendah Di samping warung-warung makan itu, masih banyak lagi para pedagang kecil yang berjualan di tempat terbuka, seperti pakaian beraneka warna macam, mainan kanak-kanak, buah-buahan dan lain-lainnya Dan mereka menawarkan dagangannya dengan caranya masing-masing, berebut untuk menarik perhatian para pengunjung yang berjejal-jejal itu, hingga menambah riuhnya suasana Sambil menggandeng tangan Martinem yang tak henti-hentinya menanyakan semua yang dilihatnya, dengan diikuti oleh Martinem di sampingnya, sujud berjalan di tengah-tengah orang yang berjejal-jejal itu, untuk mencari sebuah warung dan tempat bermalam Mengingat bekalnya yang kian menipis, maka sujud menuju ke warung yang sederhana di sudut talun-alun yang tempatnya agak sepi Kebetulan warung itu menyediakan banyak tikar pula, untuk disewakan pada para pengunjung yang ingin bermalam di warungnya, dengan harga yang sangat rendah Pun pemilik warung itu ternyata seorang perempuan yang telah lanjut usianya dan sangat peramah Atas pesan sujud, pemilik warung itu setelah menghidangkan makan bagi mereka bertiga, segera menggelar tiga tikar di suatu ruangan yang bersih, serta mempersilahkan dengan ramahnya untuk berkemas dan mengasuh, sementara ia masih sibuk melayani tamu tamt yang lain Dari bibi pemilik warung yang ramah itu, sujud mendapat keterangan bahwa keramaian yang tengah berlangsung adalah perayaan pesta pernikahan dari anak putrinya Panawu Arja Suralaga yang bernama Rara Tanjung Sari Ada pun mempelai lelakinya berasal dari Kuningan, seorang pemuda terpandang putra sulung dari Kiai Singa Yuda, guru sakti dalam ilmu Kanuragan yang telah terkenal perguruannya dinamakan Baskaramijil, Matahari Terbit, dengan lambang kebesarannya berlukiskan gambar matahari terbit dengan garis-garis sinarnya memenuhi separuh lingkaran Sungguh pun perguruan Baskaramijil itu belum lama didirikan, namun murid-muridnya telah cukup banyak, dan pengaruhnya telah tersebar luas Kiranya Panawu Arja Suralaga Girang sekali mempunyai menantu yang tanpa dan memiliki ilmu kerida yuda yang dianggapnya cukup mengagumkan itu, sehingga untuk merayakan hari perkawinannya diadakan keramaian 5 hari 5 malam Juga akan diadakan lomba olah Kanuragan untuk memperebutkan gelar kejuaraan daerah Banjar Arja dengan hadiah-hadiahnya yang berharga, berupa sejumlah uang emas dan pakaian Serta pemenangnya akan diangkat menjadi lurah narapraja, pengawal pribadi penewu arja Suralaga Hal ini tidak mengherankan, karena sebelum ia menjabat sebagai penewu narapraja di Banjar Arja, ia sendiri adalah seorang tamtama di kota Raja Dan kiranya oleh Kanuragan masih selalu merupakan kegemarannya Semenjak penewu arja Suralaga menjabat sebagai kepala narapraja di Kebanjaran Banjar Arja, baru kali inilah diadakan keramaian yang semeriah itu Keramaian itu telah berlangsung satu hari semalam, dengan mendapat perhatian yang sangat besar dari para tamu undangan maupun rakyat biasa yang menyaksikannya Dan keramaian pada malam ini adalah malam yang kedua dengan acara pertunjukan seni tari dari daerah kuningan berupa tari kelana topeng, dan dilanjut kau dengan wayang goleks yang harinya Kita mengasuh dulu sebentar, nem Besok pagi saja, kalau sudah hilang lelah kita, kau tentu akan kuantar melihatnya Sujud menjawab dengan suara lemah untuk menghibur Sekarang saja, keng sujud Besok tentu sudah bubar Martinem mendesak dengan merengek Rengek Nem, kau jangan rewel saja Keramaian itu masih akan berlangsung sampai 4 hari iagi Jadi tak usah khawatir untuk tidak kebagian melihat Sudahlah, lebih baik sekarang mengasuh dulu Dengan tak sabar Martinem memotong pembicaraan, demi menegur adiknya